Mimpi selalu indah, tapi kenyataan selalu kejam. Sama seperti Hua Guang. Melihat pemandangan luar biasa di depannya, dia berharap itu semua hanyalah mimpi. Tapi apa hasilnya? Melihat Wang Chen di depannya, wajah Hua Guang menjadi semakin pucat. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin, Wang Chen? Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bagaimana kamu menghadapi Wang Chen, yang mendekatinya selangkah demi selangkah, Hua Guang mundur sedikit demi sedikit. Melihat Wang Chen, dia bergumam dengan wajah pucat. Detak jantungnya berhenti saat ini. Napasnya terhenti saat ini. Mata Hua Guang mulai berkedip. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Saat ini, Wang Chen membuat Hua Guang jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Aku sangat kuat. Tidak, kamu terlalu lemah. Mendengar pertanyaan Hua Guang yang tidak berdamai, Wang Chen mendengus dingin. Saya sangat kuat. Di dunia ini, Wang Chen hanyalah seorang pejuang biasa. Dia dulu berpikir bahwa dia sangat kuat. Namun, kenyataan menunjukkan Wang Chen bahwa dia sangat lemah. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, Wang Chen tahu bahwa ada terlalu banyak orang di dunia ini yang dapat membunuhnya. Misalnya, di mata laut, berapa banyak prajurit yang bisa membunuh Wang Chen? Misalnya, di medan perang. Di medan perang itu, apa itu Wang Chen? Dia hanyalah seekor semut. Kekuatan seperti itu, apakah dia sangat kuat? Tidak. Wang Chen tidak berpikir demikian. Alasan Hua Guang berkata demikian adalah karena dia terlalu lemah. Hanya yang lemah yang akan mengatakan bahwa orang lain sangat berkuasa. Hua Guang. Pada saat ini, Wang Chen merasa sedikit kecewa. Apakah hanya itu yang dimiliki Hua Guang? Apakah dia begitu picik? Apa dia tidak tahu seperti apa dunia saat ini? Atau mungkin, Heaven Murder Alliance benar-benar tidak membawakan apapun untuknya. Atau apakah Hua Guang berpikir bahwa tidak ada lagi pejuang yang kuat di dunia ini setelah para pejuang yang benar-benar kuat itu pergi? Dia salah. Saya sangat lemah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hua Guang sensing berhenti sejenak. Saya lemah. Wang Chen menyebutnya orang lemah. Hal ini menyebabkan ekspresi Hua Guang menjadi sangat jelek. Dengan status dan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kemanapun dia pergi. Sekarang, di mulut Wang Chen, dia sebenarnya dikatakan sangat lemah. Bagaimana mungkin Hua Guang tidak marah? Dia bahkan menjadi gila. Tidak, aku sangat kuat. Wang Chen, jangan berani bicara omong kosong. Dengan tatapan galak, Hua Guang meraung ke arah Wang Chen. Hua Guang bangga dengan kekuatannya sendiri, identitasnya sendiri, dan statusnya sendiri. Sekarang, benda-benda ini dengan kejam dibuang ke tanah oleh Wang Chen. Bagaimana Hua Guang bisa menerima ini? Dia meraung hampir dengan gila. Aku akan membunuhmu. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda lah yang lemah, semut. Kata-kata Wang Chen sepertinya mengingatkan Hua Guang akan kenangan yang tidak ingin dia ingat. Saat ini, dia kehilangan akal sehatnya. Seolah-olah cahayanya telah kembali ke seratus tahun yang lalu. Saat itu, ada orang yang mengatakan hal yang sama tentang dia. Saat itu, dia juga merupakan eksistensi rendahan. Namun, dia tumbuh dewasa. Para seniman bela diri yang mengatakan dia lemah pada akhirnya hancur berkeping-keping oleh cahaya. Orang-orang ini pantas mati. Hua Guang tidak akan membiarkan orang-orang yang meremehkannya ada. Dahulu memang seperti itu, dan sekarang lebih parah lagi. Wang Chen. Hua Guang tidak percaya bahwa pria yang belum memasuki alam yang murni bisa sekuat itu. Bunuh dia. Dia harus mencabik-cabiknya. Dia akan memperlakukan pria terkutuk ini seperti semut. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Boom. Memikirkan hal ini, Hua Guang, yang kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba meledakkan oranya. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia menerkam Wang Chen. Semut, pergilah ke neraka. Hua Guang meraung dengan gila. Fitur wajahnya berubah menjadi berantakan saat ini. Ceroboh. Melihat Hua Guang menyerangnya lagi, Wang Chen mendengus dengan nada menghina. Hua Guang marah hanya dengan beberapa kata. Hua Guang biasa saja. Dia terlalu mengecewakan Wang Chen. Apakah ini tragedi Sekte Matahari Terik atau yang lainnya? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi wakil ketua Sekte Matahari Terik? Sekte Matahari Terik biasa saja. Kalau begitu, aku akan mengirimmu berangkat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas pelan. Mati. Tiba-tiba, mata Wang Chen menjadi dingin. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meninju. Tinju Kaisar Surgawi. Pada saat ini, Wang Chen bahkan tidak menggunakan senjata energi unsurnya. Satu tinju Kaisar Surgawi sudah cukup. Perlu dicatat bahwa kekuatan Hua Guang saat ini tidak lagi berada pada puncaknya. Meskipun dia terluka parah, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan prajurit tahap menengah murni yang biasa. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Wang Chen. Saat ini, dia kehilangan akal sehatnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk bertarung dengan Wang Chen? Dia baru saja mendekati kematian. Gemuruh. Saat Wang Chen meninju dengan tinju Kaisar Langitnya, langit berubah warna dalam sekejap. Seluruh ruang terdistorsi. Retak, retak, retak. Serangkaian suara tajam terdengar. Di bawah serangan ini, sejumlah jalur agung yang jumlahnya tidak diketahui langsung runtuh. Wuss. Tinjunya bersiul seperti harimau ganas. Lampu merah tanpa batas meledak dan langsung menelan Hua Guang. Enyah. Melihat pukulan kuat Wang Chen datang ke arahnya, Hua Guang berteriak dengan marah. Saya akan membunuh kamu. Ekspresi menghina Wang Chen membuat Hua Guang gila. Dia hampir bisa melihat ejekan Wang Chen. Pada saat ini, senyuman Wang Chen mengingatkan Hua Guang akan semua yang terjadi saat dia pertama kali memasuki sekte matahari terik. Ah, matahari terbenam menyinari salju. Saat dia meraung, Hua Guang melepaskan jurus terkuatnya. Senjata ilahi lainnya muncul di tangannya. Saat pergelangan tangannya bergetar, serangkaian suara yang tajam dan menusuk udara bisa terdengar. Matahari terbenam menyinari salju adalah teknik pedang yang sangat mendominasi di sekte matahari terik. Setelah ditampilkan, langit berubah warna dan sinar cahaya tak terbatas bersilangan. Sinar cahaya tak berujung bersilangan seperti sisa-sisa matahari terbenam, jatuh ke tanah. Aura pedang yang menakutkan bisa menghancurkan segalanya. Segala sesuatu di dunia menjadi ketiadaan seperti salju putih karena gerakan ini. Desir, desir, desir. Aura pedang menyapu. Setiap kali pedang kilewat, seluruh ruangan akan terdistorsi dengan hebat. Boom, boom, boom. Suara ledakan terdengar satu demi satu. Dengan setiap ledakan, permukaan danau menjadi semakin bergejolak. Percikan air melonjak ke langit dan ke awan. Kemana pun cahaya itu lewat, segala sesuatu di dunia langsung menjadi abu. Bahkan langit dan bumi menjadi redup. Wus, 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 wus. Di tengah suara siulan yang tajam, sinar cahaya tiba-tiba menyelimuti Wang Chen. Aura pedang bersilangan, membentuk jaring pedang yang menyelimuti Wang Chen. Permainan anak-anak, istirahatkan untukku. Pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras saat dia melihat jaring pedang turun ke arahnya. Saat menghadapi Hua Guang, saat ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Hua Guang tidak lebih dari ini. Namun langkah ini membuat Wang Chen merasakan krisis. Sebuah langkah yang sangat kuat. Wang Chen bahkan percaya jika Hua Guang berada di puncaknya, langkah ini akan menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen meninju jaring pedang tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Langit sepertinya runtuh. Raungannya memekatkan telinga. Retak, retak, retak. Di tengah suara gemuruh, suara sesuatu yang pecah terdengar. Lampu merah ekstrim dan lampu oranya saling terkait, melahap dan menghancurkan satu sama lain. Jalinan dua masa cahaya itu seperti matahari yang meledak. Raungannya memekatkan telinga. Perlahan-lahan, cahaya itu meredup di bawah cahaya oranya. Lampu merah yang dilepaskan oleh Tinju Kaisar Surgawi menjadi semakin mendominasi di bawah rangsangan api yang membakar kayu. Akhirnya, lampu merah dan nyala api yang tak berujung menelan seluruh cahaya oranya dan melahapnya. Jaring pedang yang menutupi langit berhenti tiba-tiba di hadapan Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen. Tiba-tiba ada ledakan cahaya. Jaring pedang ini sebenarnya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, cahaya tak berujung menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Puff. Saat jaring pedang pecah, sosok Hua Guang tiba-tiba membeku. Anda. Melihat Wang Chen, keterkejutan di wajah Hua Guang terlihat jelas. Orang harus tahu bahwa matahari terbenam menyinari salju adalah jurusnya yang paling kuat. Bagaimana Wang Chen bisa menghentikan tindakan seperti itu dengan begitu mendominasi? Bagaimana Hua Guang bisa terkejut? Puff. Sayangnya, sebelum Hua Guang bisa berkata lebih banyak, dia memuntahkan setegup darah dan terlempar ke belakang. Dalam pertukaran ini, dia dikalahkan lagi. Buk-buk-buk. Namun dibandingkan dengan Hua Guang, sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak. Setelah mundur dua atau tiga langkah, dia menenangkan diri. Membunuh. Dalam pertukaran satu gerakan, Wang Chen menang. Sambil meraung, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan melesat seperti meteor. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Wang Chen tidak bermaksud memberi Hua Guang kesempatan untuk bernapas. Momen ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Hua Guang. Buk-buk-buk. Dia mengambil beberapa langkah eksplosif, bergabung dengan tarian iblis surgawi. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen masih meningkat. Saat ini, aura Wang Chen sangat kuat. Auranya hampir seluruhnya menyelimuti aura Hua Guang. Pada saat ini, siapakah semut itu? Sudah jelas. Ledakan. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan Hua Guang. Tinju kaisar langit lainnya terlempar keluar. Dibandingkan pukulan sebelumnya, auranya bahkan lebih ganas dan gila. Saat ini, Wang Chen seperti gunung, menekan Hua Guang. Tidak, ah. Momentumnya sepenuhnya terselubung. Melihat pukulan Wang Chen datang ke arahnya, pupil mata Hua Guang menyusut. Takut. Ketakutan yang tak ada habisnya telah mengelilinginya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Saat ini, dia benar-benar bisa merasakan aura kematian. Pada saat ini, menghadapi serangan Wang Chen, Hua Guang sangat ketakutan. Dia merasa tidak berdaya. Langkah ini tidak dapat diblokir sama sekali. 2.322 Melihat pukulan Wang Chen jatuh, Hua Guang menjerit ketakutan saat ini. Pada saat ini, dia sepenuhnya tertutup dari segala arah. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah ancaman kematian, ketakutan yang tak ada habisnya menyebar. Boom. Namun, meski Hua Guang ketakutan, lalu kenapa? Dalam sekejap mata, terjadi ledakan. Tinju kaisar langit Wang Chen menekan seperti langit dan bumi. Dalam sekejap, Hua Guang merasakan pandangannya menjadi hitam saat rasa dingin yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Nyeri. Pada saat ini, yang dirasakan Hua Guang hanyalah rasa sakit yang tak ada habisnya. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Hua Guang berteriak histeris. Retak, retak, retak. Di bawah tinju kaisar langit Wang Chen, tulang Hua Guang retak sedikit demi sedikit. Angin menderu dan darah menghujani. Pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan bau darah yang kental. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Hua Guang meraung enggan dengan hembusan energi terakhirnya. Dia tidak bisa menerima ini. Di bawah selubung kematian, yang tersisa hanyalah keengganan dan penyesalan. Dia tidak bisa menerima kematian di tangan seseorang yang belum mencapai alam yang murni. Dia menyesal. Mengapa saya harus bertemu Wang Chen di sini? Dia tidak bisa menerima hasil ini. Mengapa Wang Chen begitu kuat? Dia menyesal datang ke Mata Air Suci. Mungkin Hua Guang tidak pernah mengira bahwa Mata Air Suci akan menjadi tempat pemakamannya. Perlu diketahui bahwa Mata Air Suci adalah tempat yang penuh dengan legenda dan mitos. Di sisi ini, ada peluang yang tidak terbatas. Hua Guang selalu berpikir bahwa dia akan memiliki dunia yang berbeda ketika dia datang ke sini. Dia akan menjadi seniman bela diri supremasi sejati. Namun, apa hasilnya sekarang? Dia akan mati di sini. Tidak ada yang bisa menerima hasil ini. Banyak adegan terlintas di benaknya saat ini. Hua Guang memikirkan saudaranya, Zhao Heng. Dia memikirkan kematian Zhao Heng dan kebencian terhadap Sekte Matahari Terik. Tapi sekarang, dia akan menambah dendam ini. Dia juga akan mati. Kenangan di benaknya memudar dengan cepat, dan rasa sakit di tubuhnya bahkan menjadi mati rasa saat ini. Jiwa ilahinya sepertinya terkoyak sedikit demi sedikit. Dunia yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Meskipun dia dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan yang tak terbatas, dia tetap tidak bisa menerimanya. Terus, dia tidak punya peluang. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Akibat kematian tidak dapat diubah. Hua Guang mencoba melawan, dia mencoba berteriak, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Sampai jejak terakhir kesadarannya hilang, dunia menjadi tenang. Hah ya! Angin menderu-deru. Saat ini, kabut tebal menyelimuti mata air suci. Langit dan bumi tiba-tiba terdiam. Ujung hidungnya dipenuhi bau darah yang menyengat. Berdiri di tengah kabut darah, Wang Chen tampak sangat pendiam saat ini. Mati. Semua orang sudah mati. Wakil pemimpin sekte dari sekte matahari terik. Pelindung sekte matahari terik. Mereka bukan lagi tandingan Wang Chen. Jadi bagaimana jika dia belum memasuki alam yang murni? Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Hahaha, kakak, kerja bagus. Kamu sangat kuat. Dalam keheningan, terdengar ledakan tawa. Itu dari Hantian, yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia dan leluhur alam liar tidak ikut campur dalam pertempuran Wang Chen. Ini karena Hantian tahu betapa kuatnya Wang Chen, dan dia juga tahu betapa Wang Chen menantang surga. Orang seperti itu membutuhkan bantuannya. Tidak, Hantian tidak berpikir demikian. Dia bahkan menghentikan leluhur alam liar yang hendak mengambil tindakan. Karena Hantian mengetahui karakter Wang Chen dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen pasti ingin menghadapi musuh-musuh ini sendirian. Kebencian antara orang-orang ini dan Wang Chen tidak dapat diselesaikan. Jika demikian, mengapa mereka harus melakukan intervensi? Bahkan jika ada prajurit realem yang murni akhir di antara mereka, lalu kenapa? Kekuatan mereka terlalu lemah. Setidaknya, begitulah Hantian melihatnya. Cedera serius membuat orang-orang ini sangat lemah. Tanpa memahami kekuatan lima elemen, orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak mencapai banyak kesuksesan. Wang Chen sudah cukup untuk menghadapinya. Faktanya, dia benar. Pada saat ini, saat pertempuran berakhir, Hantian datang ke sisi Wang Chen. He he, nak, kamu kuat. Patriark Will Lens berjalan ke arah Wang Chen dan tidak bisa tidak melihat Wang Chen dari atas ke bawah. Kali ini, cara leluhur tua alam liar memandang Wang Chen sedikit berbeda. Kekuatan bertarung Wang Chen mengejutkan leluhur alam liar. Dia belum memasuki alam yang murni. Apakah ini kekuatan seorang pejuang yang belum memasuki alam yang murni? Bagaimana ini tidak mengejutkan? Ngomong-ngomong, saudaraku, ini. Setelah berseru kaget, Hantian buru-buru bertanya pada Wang Chen. Dari situasi sebelumnya, jelas Wang Chen tahu di mana tempat ini. Domein setan. Ini adalah musim semi-setan. Jika kita meninggalkan tempat ini, kita akan memasuki Domein Iblis. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Domein setan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian dan leluhur alam liar tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Sebelumnya, mereka telah mendengar percakapan antara Wang Chen dan anggota Sekte Matahari berkobar. Samar-samar mereka mendengar mereka menyebut mata air suci. Domein setan. Tanpa diduga, tempat ini sudah menjadi Domein Iblis. Siapa yang mengira bahwa di bawah platform kenaikan ilahi akan ada jalan menuju dunia luar? Memikirkan hal ini, leluhur alam liar dan Hantian hanya bisa menghela nafas. Di Siai, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang ingin keluar. Namun berapa banyak kesulitan yang mereka hadapi. Dan berapa banyak ahli yang menggemparkan dunia yang gagal atau bahkan kehilangan nyawa. Sejak zaman kuno, hanya dewa laut yang berhasil meninggalkan mata laut. Tentu saja, ada juga sekelompok orang yang mengikuti dewa laut. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa meninggalkan Siai. Seolah-olah itu adalah sangkar. Itu adalah sangkar yang menjebak mereka semua di dalamnya. Sebuah sangkar yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat keluar darinya. Itu adalah dunia yang tertutup, dunia tanpa jalan keluar. Siapa sangka jalan yang diimpikan banyak orang ternyata sudah ada sejak dulu. Terlebih lagi, itu ada tepat di depan hidung mereka. Tepat di bawah platform apotheosis yang mereka yakini. Bagaimana mungkin mereka tidak menghela nafas. Pada saat yang sama, setelah menghela nafas, hati hantian dan Wild Wilderness Patriarch terbakar dengan gairah. Ini bukan lagi Siai. Itu sudah cukup. Mereka meninggalkan mata laut. Saat ini, mereka tidak sabar untuk melihat betapa indahnya dunia luar. Meskipun tidak banyak waktu tersisa sebelum medan perang ditutup, Lin Feng masih merasa tidak banyak waktu tersisa. Namun, ini sudah cukup. Cukup untuk memuaskan mereka, cukup untuk membuat mereka bergairah. Aku tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Namun, setelah kegembiraan sesaat, Patriarch Wilderness mengerutkan alisnya. Dia tanpa sadar melihat ke arah kabut tebal. Namun, dibandingkan sebelumnya, kini ada secerca harapan di mata Patriarch Wilderness. Karena seseorang bisa memasuki tempat ini dari dunia luar, mereka pasti bisa memasuki dunia luar dari sini juga. Namun, apa istimewanya itu? Itu jelas bukan sesuatu yang sederhana seperti menyerang dengan kekuatannya sendiri. Ini. Saat Patriarch Wilderness mengerutkan alisnya, memikirkan cara meninggalkan tempat ini, hantian berteriak keheranan. Alasannya adalah karena dia melihat harta karun berkilau dan tembus pandang muncul di dalam kabut darah. Itu tertinggal setelah pria bernama Hua Guang terbunuh. Di bawah serangan Wang Chen, tubuh dan jiwa Hua Guang telah dilenyapkan. Namun, harta karun ini telah ditinggalkan. Hal ini membuat hantian menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Biarku lihat. Mendengar kata-kata hantian, Wang Chen buru-buru menoleh. Mengambil harta karun yang berkilauan dan tembus cahaya dari genangan darah, Wang Chen mengamatinya dengan cermat. Itu adalah harta karun yang tampak seperti lampu yang terang. Begitu menyentuh tangannya, itu menimbulkan perasaan dingin yang tak tertandingi. Perasaan dingin tiada taraf ini seolah mampu menggerahkan jiwa seseorang kapan saja. Harta karun apa ini? Melihat lampu terang di tangan Wang Chen, hantian sedikit mengerutkan alisnya. Tidak ada keraguan bahwa harta karun ini luar biasa. Namun, apa gunanya? Mungkin, itu bisa membawa kita keluar dari tempat ini. Mendengar kata-kata hantian, Wang Chen menunduk, bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang berbicara dengan hantian pada saat yang sama. Mungkin kita bisa mencobanya. Tak lama setelah itu, Wang Chen mengangkat kepalanya, menatap hantian dan Patriark Will Lens, berkata dengan tegas. Pada saat ini, cengkraman Wang Chen pada lampu terang sedikit meningkat. Itu benar. Ini adalah harapan. Setidaknya, di mata Wang Chen, lampu terang ini adalah harapan terbesar mereka. Seberapa mengerikankah kabut tebal itu? Wang Chen, hantian, dan Will Lens Patriark secara pribadi telah mengalaminya. Dengan kengerian kabut tebal itu, bagaimana Hua Guang dan yang lainnya bisa sampai ke mata air suci? dengan begitu mudah. Itu tidak mungkin. Setidaknya, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan mereka. Meskipun Wang Chen tahu bahwa Wang Yan pernah datang ke sini sebelumnya, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Yan. Namun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Yan. Seharusnya itu bantuan lampu terang di depan mereka. Seharusnya bantuan lampu di depannya ini. Harta karun ajaib lentera cerah memiliki arti khusus ini. Harta karun ini berbeda dari yang lain. Harta karun itu sendiri berbeda dari yang lain. Kita bisa mencobanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Will Lens Patriark menjadi bersemangat. Mendengar kata-kata Wang Chen, leluhur tua alam liar segera menjadi bersemangat. Jika demikian, tentu saja itu adalah yang terbaik. Jika itu masalahnya, tentu saja itu adalah hal yang baik. Memikirkan hal ini, hantian tidak ragu-ragu lagi. Melihat Wang Chen, dia tidak sabar. Melihat Wang Chen, dia tidak sabar. Saat ini, hati mereka bertiga membara. Setelah membunuh Hua Guang, mereka mendapat penemuan tak terduga. Bagi mereka bertiga, ini mungkin peluang terbesar. Peluang musim semi-suci. Mereka bertiga tidak peduli. Bahkan jika ada peluang di sini, dapatkah itu dibandingkan dengan inti si Petrel? Bisakah itu dibandingkan dengan Danau S.C.I.? Bagi mereka bertiga yang datang dari tempat itu, apakah mata air suci itu yang paling mereka pedulikan adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini. 2323 Bas Hembusan angin bertiup. Cahaya neon meledak. Setelah mengambil keputusan, Wang Chen dengan cepat mencoba menuangkan energi ke dalam lampu. Faktanya, Wang Chen berhasil. Saat dia menuangkan energi ke dalam lampu, lampu itu memancarkan lapisan cahaya, seolah-olah dapat menembus kabut tebal dan menerangi seluruh dunia. Berhasil. Melihat pemandangan seperti itu, hantian dan leluhur suku liar tergerak. Benar sekali, dengan bantuan lentera ini, mereka bertiga bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka bisa melihat jalan di depan mereka menembus kabut tebal. Kemanapun pancaran cahaya lewat, lapisan kabut tebal seolah menghilang. Kerusakan yang disebabkan oleh kabut tebal juga langsung berkurang seminimal mungkin. Hasil ini membuat kelompok tiga orang Wang Chen bahagia. Mereka tidak menyangka lampu ini bisa memberikan efek seperti itu. Pergi. Setelah memverifikasi efek lampu, bagaimana Wang Chen, hantian, dan yang lainnya bisa ragu. Dengan teriakan pelan, Wang Chen memimpin, berlari ke depan. Hantian dan leluhur tua alam liar tidak berani mengendur, dan mereka dengan cepat mengejar kecepatan Wang Chen. Astaga, astaga, astaga. Sosok mereka bersinar, mereka bertiga melewati kabut tebal. Di dalam lapisan cahaya neon, ketiganya bagaikan meteor yang menembus blokade kabut tebal. Mendesis, mendesis. Gelombang rasa sakit datang dari tubuh mereka, membuat Wang Chen, hantian, dan leluhur suku liar meringis. Meski mendapat bantuan lampu, ketiganya masih berada dalam situasi sulit. Memikirkan hal ini, mereka merasa beruntung. Mereka senang bertemu Hua Guang di sini, membunuhnya, dan mendapatkan lampu ini. Kalau tidak, betapapun kuatnya mereka bertiga, kemungkinan besar mereka akan binasa dalam kabut tebal ini jika mereka tidak memiliki perlindungan apapun. Saat ini, mereka bertiga harus berterima kasih kepada Hua Guang. Kelompok Hua Guang pantas mendapat gelar bocah harta karun kecil. Lampu ini seperti hujan tepat waktu bagi kelompok Wang Chen. Jika bukan karena lampu ini, dimanakah mereka sekarang? Mungkin, jika mereka ingin keluar dari kabut tebal ini, itu hanya mimpi belaka. Cepat, pintu keluarnya ada di depan. Tubuh mereka dipenuhi luka dan telah mencapai kondisi yang sangat lemah. Akhirnya, seberkas cahaya muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Kemunculan pancaran cahaya ini memberi mereka harapan. Jantung mereka berdetak kencang, bagaimana mungkin Wang Chen dan yang lainnya berani ragu. Dalam sekejap mata, mereka bertiga tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke depan. Desir-desir. Sosoknya berkedip-kedip. Di tengah kabut yang bergulir, mereka bertiga mendorong kecepatan hingga batasnya. Dengan bantuan lentera, mereka langsung menuju sorotan cahaya. Harapan telah muncul. Seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan itu setelah bergegas keluar dari kabut tebal. Di benua langit yang mendalam, angin dan awan berubah. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Paramon Battlefield ditutup. Terlalu banyak hal yang terjadi di benua langit yang mendalam dalam satu tahun ini. Angin yang bergejolak dan awan yang bergerak cepat, menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan situasi di benua langit yang mendalam terlalu tepat. Dari semua ini, tidak diragukan lagi keluarga Wang adalah yang paling menarik perhatian. Sebab, keluarga ini telah melakukan terlalu banyak hal yang menggemparkan. Dua serangan balik gila mereka telah mengubah seluruh benua langit yang mendalam menjadi sungai darah. Keluarga bangsawan telah dimusnahkan, keluarga kecil, keluarga menengah, dan bahkan beberapa keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sungai darah dalam dua tindakan balas dendam tersebut. Tembok kota kerajaan telah diwarnai merah darah. Kekuatan keluarga Wang telah menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Setelah dua kali perombakan gila-gilaan berturut-turut, akhirnya banyak keluarga yang patuh. Adapun keluarga-keluarga yang masih gelisah dan tidak mau menyerah, entah berapa banyak pembunuhan yang mereka temui dalam kegelapan. Ketidakpastian penjaga kegelapan telah menyebabkan ekspresi orang-orang berubah. Hal ini menyebabkan keluarga Wang menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu. Kita harus tahu bahwa ketika Paramount Battlefield ditutup, terlalu banyak orang yang mengira hari kiamat keluarga Wang telah tiba. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Dalam satu tahun ini, meskipun keluarga Wang telah menarik kembali anggotanya dan kehilangan banyak wilayah, kekuatan mereka tidak berkurang sama sekali. Namun, kekuatan mereka tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, justru meningkat. Terutama setelah kembalinya Wang Yan, dia menjadi lebih kuat. Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Ku Wang Ren. Orang-orang ini sekarang terkenal. Siapa yang tidak mengenal mereka? Selama kurun waktu ini, mereka bertiga telah melakukan terlalu banyak hal. Setiap hal yang mereka lakukan menyebabkan orang-orang yang gelisah merasakan hawa dingin dan ketakutan di hati mereka. Selama periode waktu ini, seorang wanita misterius muncul. Kemanapun wanita ini pergi, dia meninggalkan banyak sekali darah. Keluarga besar yang diam-diam memusuhi keluarga Wang telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya di tangan wanita ini. Gerakan wanita ini bahkan lebih misterius lagi. Hal ini menyebabkan banyak orang memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Benua langit yang mendalam menjadi semakin kacau. Bajingan. Di bawah langit malam, di aula utama keluarga Teng, suasananya sangat suram. Wajah Teng Li berubah saat dia berteriak dengan marah. Dia tidak bisa menghentikan amarahnya. Mata Teng Li dingin, dan tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh. Menurutmu, berapa banyak orang yang meninggal? Teng Li menyipitkan matanya saat dia melihat pria paruh baya di depannya. Hari ini, keluarga Teng menerima kabar bahwa salah satu keluarga cabang mereka hampir musnah dalam satu malam. Meski keluarga cabang ini tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga inti Teng. Namun, ia tetap menjadi anggota keluarga Teng. Keluarga cabang semacam ini mewakili wajah keluarga Teng. Dan hari ini, keluarga cabang ini hampir musnah. Bagaimana mungkin Teng Li tidak marah? Ini bukan pertama kalinya sesuatu terjadi pada keluarga cabang. Keluarga Teng adalah keluarga besar. Setelah puluhan juta tahun pembangunan, terdapat lebih dari seratus keluarga cabang. Meskipun keluarga cabang ini tidak penting di masa lalu. Namun, dalam situasi saat ini, mereka sangatlah penting. Bagaimana mungkin wajah keluarga Teng? Teng masih tersisa setelah keluarga cabang mengalami kemalangan seperti itu. Memikirkan hal ini, Teng Li menjadi semakin marah. 36. 36 orang terbunuh. Kepala keluarga telah jatuh. Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati sementara Teng Li marah. Kulitnya tidak sedap dipandang dan bahkan pucat. 36. Mendengar ini, wajah Teng Li menjadi semakin jelek. Keluarga cabang ini hanya memiliki lebih dari 80 orang. Di antara mereka, hanya ada lebih dari 40 orang. Di antara mereka, hanya ada 38 prajurit pria dewasa. Dengan kata lain, mereka hampir musnah. Hal ini membuat Teng Li tidak bisa duduk diam lagi. Ledakan. Di tengah ledakan, Teng Li menghancurkan meja kayu di depannya. Apakah itu dilakukan oleh wanita itu? Menatap pria di depannya, Teng Li bertanya. Ya. Pria parubaya itu berkata dengan wajah pahit. Seorang wanita. Selama periode waktu ini, wanita ini bahkan telah menauni keluarga Wang dan menjadi eksistensi paling menarik perhatian di benua Suantian. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Tidak ada yang tahu identitasnya. Semua orang hanya tahu bahwa dia adalah seorang wanita, wanita yang sangat misterius. Dia datang dan pergi seperti hantu. Dia berspesialisasi dalam menangani orang-orang yang ingin melawan keluarga Wang. Tak terkecuali keluarga Teng di hadapan wanita ini. Keluarga Wang. Sial. Apa hubungannya dengan keluarga Wang? Siapa dia? Wajah Teng Li berubah saat dia bertanya dengan galak. Dengan dingin menatap semua orang yang hadir, dia berkata, sekumpulan sampah tak berguna. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, temukan dia dan bunuh dia. Nada bicara Teng Li tidak memungkinkan adanya perlawanan. Bunuh wanita ini. Tidak peduli siapa wanita ini, dia harus membunuhnya. Hanya dengan melakukan hal ini keluarga Teng dapat memperoleh kembali martabatnya. Kalau tidak, dimanakah martabat keluarga Teng? Ada juga keluarga Wang. Berbicara tentang ini, nada suara Teng Li menjadi dingin. Satu keluarga Wang sudah cukup membuat mereka pusing. Sekarang, ada wanita lain. Meski tidak mengetahui siapa wanita tersebut, Teng Li yakin hubungannya dengan keluarga Wang tidak biasa. Karena semua yang dilakukan wanita ini adalah untuk membantu Wang Chen dan keluarga Wang. Mereka berada di pihak yang sama. Oleh karena itu, keluarga Teng lebih membenci Wang Chen. Wanita ini harus mati dan keluarga Wang harus dimusnahkan. Leluhur, kapan kita bertindak? Mendengar perkataan Teng Li, seorang pria di sampingnya bertanya dengan lembut. Keluarga Wang. Ini adalah eksistensi yang membuat semua orang di keluarga Teng mengatupkan gigi. Keluarga Teng sudah bertahan terlalu lama. Setahun terakhir, keluarga Teng telah bertahan terlalu lama. Karena apa yang dilakukan Lin Zhan sebelum dia pergi, kekuatan leluhur keluarga Teng dibatasi. Tapi sekarang berbeda. Beberapa hari yang lalu, kekuatan keluarga Teng telah pulih sepenuhnya. Sekarang, saatnya keluarga Teng melawan. Memikirkan hal ini, orang-orang di keluarga Teng menjadi bersemangat. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka terus menunggu, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa sebelum medan perang ditutup. Jika mereka tidak bisa melenyapkan keluarga Wang sebelum medan perang ditutup, maka masa depan keluarga Wang akan tidak terbayangkan. Bertindak. Mendengar pertanyaan pria itu, Teng Li menyipitkan matanya. Saat ini, suasana di aula membeku. Pandangan semua orang terfokus pada Teng Li. Besok. Akhirnya, dibawa antisipasi semua orang, Teng Li mendengus dingin. Besok. Inilah saatnya mereka bertindak. Besok adalah waktu bagi mereka untuk melawan. Hubungi keluarga San. Pergilah ke kota Wang. Mengatakan ini, Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Kali ini, Teng Li tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Kali ini, Teng Li harus memusnahkan keluarga Wang. Setelah bersiap sekian lama, tibalah waktunya mereka melawan. Memikirkan hal ini, Teng Li melihat keluar pintu. Dia melihat ke arah keluarga Wang. Wang Chen. Ku dengar dia bukan anggota keluarga Wang. Terus. Kali ini, Teng Li tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia akan memusnahkan keluarga Wang terlebih dahulu. Ada pun Wang Chen. Ketika dia kembali, dia akan mendatangi mereka. 2324. Di dalam kota kerajaan benua langit yang mendalam. Selama beberapa hari terakhir, suasana kembali menjadi berat. Selama setahun terakhir, kota ini bisa dikatakan di landa bencana. Badai melanda berulang kali, menyebabkan kota bergoyang tertiup angin dan hujan. Tidak diketahui berapa banyak krisis yang dihadapinya. Namun, kota ini tetap bertahan. Kini setelah krisis lain melanda, perhatian semua orang terfokus pada tempat tinggal di kota. Bagaimana tanggapan warga terhadap badai yang mendekat? Dengan pengalaman sebelumnya, Royal City tidak panik kali ini. Karena semua orang tahu bahwa selama mansionnya tidak runtuh, mereka akan baik-baik saja. Selama kediamannya tetap berdiri, mereka masih punya harapan. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan dan badai, kota ini telah lama kembali tenang. Rumah besar itu adalah kepercayaan masyarakat. Itu adalah makanan rohani bagi semua orang di kota. Untuk sementara waktu, kediaman itu menjadi pusat perhatian. Semua orang menantikan tindakan mengejutkan seperti apa yang akan dilakukan keluarga Wang. Mereka berharap keluarga Wang sekali lagi menunjukkan kekuatan dominan mereka, menyapu bersih segalanya, dan mengembalikan kedamaian di kota kerajaan. Sementara perhatian semua orang terfokus pada kediaman keluarga Wang, suasana di Aula besar keluarga Wang terasa berat dan suram. Kali ini, akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Siang Kiankan, yang duduk di depan Aula, berkata dengan suara yang dalam sambil melihat semua orang yang hadir. Saat ini, Aula dipenuhi oleh para ahli. Hampir semua ahli keluarga Wang berkumpul di sini. Wang Yan, Jubah Hitam, Kuang Ren, Yang Sa, Cheng Liang, Mutaka. Bahkan Jiang Chen Yuan ada di sini. Ini hampir seluruh kekuatan keluarga Wang. Meski begitu, ekspresi Siang Kiankan dan Sun Yifan masih suram. Faktanya, mereka sangat serius. Keheningan menguasai Aula, seolah-olah semua orang bisa mendengar suara nafas. Semua orang mengerutkan kening dan terdiam. Mereka tahu betul bahwa krisis kali ini tidak bisa dibandingkan dengan krisis sebelumnya. Selama krisis sebelumnya, keluarga Wang selalu punya ruang untuk bermanuver. Pertama kali, Paramount Battlefield belum ditutup. Saat itu, Lin Zhan, Phantom Dancer, dan yang lainnya masih ada di sana. Keluarga Wang tidak akan runtuh dalam sekejap. Kedua kalinya, kekuatan keluarga Tang dan keluarga Zhan berkurang drastis. Hal mengejutkan apa yang bisa mereka lakukan. Namun, kali ini sangat berbeda. Kali ini, kekuatan keluarga Tang dan keluarga Zhan telah pulih sepenuhnya. Belenggu yang ditinggalkan oleh Lin Zhan dan yang lainnya telah menghilang. Keluarga Tang dan keluarga Zhan telah tampil dengan kekuatan penuh. Saat keluarga Tang dan Zhan menyerang dengan sekuat tenaga, keluarga yang telah tertindas selama setahun akhirnya meletus. Bau darah tidak lagi mengintimidasi mereka. Kali ini, momentum mereka luar biasa. Tentu saja, jika hanya itu saja, mungkin keluarga Wang masih punya ruang untuk bermanuver. Namun, situasi saat ini bahkan lebih berbahaya. Kali ini, bukan hanya keluarga Tang yang datang menyerang keluarga Wang. Keluarga Zhan dan para Bajingan itu bukanlah satu-satunya. Di antara mereka, bahkan ada bayangan aliansi pembunuhan surga. Kemunculan aliansi pembunuhan surga, yang begitu besar, membuat hati semua orang terasa berat. Kita harus tahu bahwa aliansi pembunuhan surga menduduki hampir separuh dunia iblis dan memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keluarga yang mampu melawan kekuatan semacam ini sendirian. Musuh-musuh menyapu seperti gelombang pasang. Barisan mereka sangat banyak dan tidak terbatas. Hal ini membuat Siang Kiankan dan Sun Yifan sangat khawatir. Kami kehilangan banyak anggota tim gelap kami. Sun Yifan berkata dengan suara rendah setelah kata-kata Siang Kiankan. Tim Gelap, organisasi yang paling dibanggakan keluarga Wang. Mereka datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Dalam satu tahun ini, seberapa besar keterkejutan dan ketakutan yang mereka bawa ke benua Suantian dan para Bajingan itu. Sayangnya, sesuatu telah terjadi pada tim gelap. Hari ini, muncul kabar bahwa semua anggota tim kegelapan yang bersembunyi di luar keluarga Teng dan San telah gugur. Di saat yang sama, anggota tim kegelapan di wilayah keluarga Teng dan San terus-menerus diserang. Seolah-olah lapisan kabut tebal yang menutupi tim kegelapan tiba-tiba hilang. Tim kegelapan tidak lagi menyembunyikan rahasia apapun. Bajingan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Apa arti hilangnya tim kegelapan? Mereka sangat jelas tentang hal ini. Kartu andalan terakhir ini telah kehilangan efek jeranya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya krisis yang menimpa mereka saat ini. Badai datang. Hidup atau mati akan bergantung pada pertempuran ini. Di bawah ekspresi serius semua orang, siang kiankan menghela nafas. Badai akhirnya datang. Badai kali ini sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Pertempuran ini akan menentukan nasib keluarga Wang. Mungkin, ini akan menjadi pertempuran yang paling berbahaya dan krusial. Siang kiankan mengetahui pentingnya pertempuran ini. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, keluarga Wang pasti akan binasa. Jika mereka memenangkan pertempuran ini. Sejak saat itu, keluarga Teng dan Zan tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Wang. Di dunia ini, akan sulit bagi keluarga Wang menemukan lawan. Karena siang kiankan tahu tidak banyak waktu tersisa. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir. Setelah pertempuran ini, semua ahli harus memasuki medan perang yang akan segera ditutup. Selama orang-orang ini meninggalkan benua langit yang mendalam, lawan apa yang akan dimiliki keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan siang kiankan, keluarga Wang telah berusaha semaksimal mungkin untuk membina generasi muda mereka. Mereka tidak kalah dengan keluarga besar lainnya. Dengan dukungan sumber daya yang kuat, generasi muda keluarga Wang secara bertahap tumbuh dewasa. Satu-satunya kekurangan keluarga Wang saat ini adalah para ahli terkemuka. Wang Chen dan Wang Yan dapat dianggap sebagai pakar terkemuka. Jubah hitam tidak perlu disebutkan. Apa yang tersisa? Kuang Ren, Feng Sa. Mereka hanya bisa dianggap ahli. Di dunia ini, mereka tidak bisa dianggap sebagai ahli terkemuka. Yang paling tidak dimiliki keluarga Wang adalah para ahli terkemuka. Dibandingkan dengan keluarga zan dan teng, hanya ini kekurangan mereka. Begitu para ahli itu pergi, keluarga Wang tidak perlu takut. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, pertempuran ini menjadi lebih penting. Pertempuran terakhir. Mendengar kata-kata siang kiankan, ekspresi semua orang menjadi serius. Ada dua formasi lagi di kota kita. Di tengah suasana yang berat, seseorang berkata dengan suara pelan. Ini adalah pertarungan terakhir. Kata-kata siang kiankan membuat semua orang menyadari pentingnya pertempuran ini. Ini juga mengingatkan mereka pada dua formasi yang ditinggalkan King Feng dan Qian Yue sebelum mereka pergi. Jika mereka dapat memanfaatkan kedua formasi ini sepenuhnya, mungkin mereka masih memiliki harapan. Tidak. Namun, sebelum pria itu selesai berbicara, Sun Yifan memotongnya. Formasinya tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, saya khawatir formasi tersebut tidak akan dapat membantu kita kali ini. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Formasi yang ditinggalkan King Feng dan Qian Yue. Itu benar. Kedua formasi ini dapat melindungi keluarga Wang untuk sementara waktu. Namun, dengan formasi tersebut, berapa lama mereka bisa bertahan? Formasi tersebut hanya dapat bertahan dalam waktu terbatas. Selain itu, serangan besar-besaran keluarga Teng dan Zan juga memiliki bayangan dari Heaven Murder Union. Seberapa kuatkah serikat pembunuhan surga? Jika ketiga partai bergandengan tangan, berapa lama formasi tersebut bisa bertahan? Semua ini merupakan masalah. Ini bukanlah pertarungan yang bisa dipertahankan dengan mengandalkan formasi susunan. Formasi tersebut tidak akan mampu melindungi mereka sampai medan perang ditutup. Satu-satunya pilihan yang mereka punya adalah bertarung. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak dapat menggunakan harapan terakhir mereka. Saya ingin tahu berapa banyak ahli yang dikirim oleh keluarga Teng dan Zan. Saya juga ingin tahu berapa banyak orang dari Heaven Murder Union yang bergabung dengan mereka. Dan keluarga Han. Siang Kiankan menyipitkan matanya dan berkata kepada Sun Yifan dalam suasana yang berat. Inilah yang paling mereka butuhkan. Baiklah, saya akan menanganinya. Mendengar perkataan Siang Kiankan, mata Sun Yifan berkilat dingin. Keluarga Teng, keluarga Zan, persatuan pembunuhan surga. Mungkin keluarga Wang bisa menerima kemunculan ketiga pihak ini. Tapi keluarga Han. Kali ini mereka juga bergabung. Hal ini membuat Sun Yifan marah. Tentu saja, ada juga Gunung Sainte. Mount Sainte tidak terlibat dalam hal ini. Tidak ada yang mempercayainya. Jika bukan karena persetujuan diam-diam dari Gunung Suci, akankah aliansi pembunuhan surga berani memasuki benua langit yang mendalam dengan begitu ceroboh? Padahal Gunung Sainte tidak sama seperti dulu. Tetapi jika mereka ingin melawan, persatuan pembunuh surga tidak akan berani bersikap kurang ajar. Memikirkan hal ini, mata Sun Yifan menjadi lebih dingin. Bagaimana kabar keluarga Zou? Siang Kiankan bertanya. Keluarga Zou, Pavilion Clearstream, Sekolah Singchen. Inilah kekuatan yang bisa diandalkan oleh keluarga Wang. Bagaimana dengan mereka? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Siang Kiankan. Jika keluarga Wang ingin selamat dari perang ini, ketiga pihak ini sangat diperlukan. Tanpa bantuan mereka, nasib keluarga Wang tidak dapat dibayangkan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mendengar Siang Kiankan menyebut ketiga pihak ini, bibir Sun Yifan membentuk senyuman. Mungkin, satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah keluarga Zou tidak meninggalkan mereka. Clearstream Pavilion tidak menepati janjinya. Sekolah Singchen masih berdiri di belakang keluarga Wang. Ketiga pihak ini terlalu penting bagi keluarga Wang. Selama ketiga kelompok ini masih ada, keluarga Wang tidak akan berada di garis akhir. Mereka masih punya harapan. Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang di aula menghela nafas lega. Setelah itu, setelah instruksi Siang Kiankan, semua orang di aula mulai sibuk. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Perang akan datang. Pada hari ini, semua orang di keluarga Wang ditakdirkan untuk gelisah. Langit di atas istana diselimuti lapisan awan gelap yang tebal. Pada hari ini, mata seluruh benua langit yang mendalam mulai terfokus pada kota kerajaan. Dua kali sebelumnya, keluarga Wang berhasil selamat dari krisis. Kali ini, badai yang lebih besar datang. Bagaimana keluarga Wang bisa menahannya? 2.325 Malam tiba. Di dalam Royal City, tidak lagi sesibuk sebelumnya. Di jalanan, lampu-lampu yang tersebar menampakkan sedikit keheningan dan kesepian. Angin dingin bersiul, menambah rasa sunyi di kota. Di dalam istana, siang kiankan memandangi langit malam yang gelap gulita dan menghela nafas. Badai datang. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga sedang berbicara dengan Sun Yifan di sampingnya. Ya, badai datang. Saya khawatir malam ini tidak akan damai. Mendengar perkataan siang kiankan, Sun Yifan yang berdiri di sampingnya menghela nafas dengan ekspresi serius. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han. Para ahli dari berbagai kekuatan mendekati kota kerajaan. Berita itu telah tiba. Jika tidak ada kecelakaan, krisis akan datang malam ini. Pada saat ini, hati Sun Yifan terasa sangat berat. Kali ini berbeda dari masa lalu. Karena dia mengetahui hal ini dengan sangat baik, Sun Yifan tidak berani bersantai. He he, tidak damai. Mendengar kata-kata Sun Yifan, siang kiankan mengungkapkan senyuman yang rumit. Ya, tidak damai lagi. Anak itu, Wang Chen, sudah malas selama hampir setahun, bukan? Melihat kekejauhan, siang kiankan menghela nafas. Wang Chen. Saat ini, dia memikirkan Wang Chen. Badai akan datang, dan keluarga Wang berada di ambang kehancuran. Saat ini, di mana Wang Chen? Hanya beberapa teman yang pernah bertarung bersamanya di masa lalu yang masih ada di sini. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga. Ketidakhadirannya membuat siang kiankan merasa ada sesuatu yang hilang. Jika siang kiankan bisa tetap tenang selama dua krisis sebelumnya, dia tidak akan mampu melakukannya. Kali ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang. Saya hanya berharap anak itu kembali. Kota kerajaan akan tetap menjadi kota kerajaan. Keluarga Wang akan tetap ada di sini. Sambil menghela nafas, siang kiankan bergumam dengan ekspresi bingung. Ledakan. Pada saat siang kiankan dan Sun Yifan terdiam, suara gemuruh yang teredam tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Seluruh tanah mulai bergetar hebat saat ini. Dalam sekejap, kesunyian malam terkoyak. Raungan yang memekatkan telinga itu sepertinya merobek sembilan langit. Seluruh kota kerajaan mulai bergetar hebat di tengah kegaduhan. Aurora meledak seolah-olah siang hari telah tiba. Dia di sini. Ekspresi siang kiankan tiba-tiba berubah menjadi serius ketika dia mendengar suara gemuruh. Niat membunuh melintas di mata siang kiankan saat auranya menjadi sedingin es. Dia di sini. Mendengar perkataan siang kiankan, Sun Yifan yang berdiri di sampingnya berbicara dengan ekspresi serius. Pandangan mereka berdua terfokus ke arah gerbang kota di kejauhan. Krisis telah tiba. Badai telah datang. Keluarga Teng, keluarga Zan, keluarga Han. Mereka ada di sini. Saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat ekspresi serius di mata masing-masing. Ayo pergi dan lihat. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan datang. Namun, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil hari ini. Siang kiankan dengan dingin mendengus saat matanya berubah tajam dan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung menuju gerbang kota. Angin dan hujan datang. Namun, King City jelas bukan ampas tahu. Apakah mereka ingin menghancurkan King City malam ini? Siang kiankan ingin melihat seberapa mampu orang-orang ini. Gemuruh. Di bawah langit malam, suara gemuruh tiba-tiba memecah kesunyian, mengumumkan datangnya angin dan hujan. Seluruh kota kerajaan berguncang saat ini. Semua orang terbangun dari mimpinya. Mata yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, berkumpul di luar kota raja. Hahaha. Keluar gawang, keluar dan mati. Setelah suara gemuruh, suara gemuruh yang memekakkan telinga dan mendominasi terdengar. Bajingan keluar gawang, keluar dan mati. Kalimat ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri di depan kota raja dengan aura yang mendominasi. Bajingan keluar gawang, keluar dan mati. Keluar gawang, hari ini adalah hari kehancuran. Begitu suara lelaki tua itu turun, serangkaian raungan marah terdengar. Huff, keluar gawang, kota raja, itu saja, lihat aku mendobrak gerbangnya. Di tengah kerumunan, wajah seorang pria parubaya dipenuhi dengan ekspresi pantang menyerah. Sambil mendengus dingin, sosok pria itu melintas dan dia langsung menyerbu menuju gerbang kota. Boom! Sebuah pukulan meledak, dan gelombang udara bergulung. Aura tak terbatas langsung menyelimuti tembok kota. Pukulan ini menyebabkan kekosongan terdistorsi. Pukulan ini menyebabkan udara menderu dan meledak. Seolah-olah di bawah pukulan ini, gerbang kota raja akan runtuh dengan suara keras. Wuss! Gelombang udara bergulir. Pada saat ini, hati semua orang serasa berdebar-debar. Tidak baik. B asteris jingan. Ini terlalu banyak. Melihat pria parubaya ini menyerbu ke arah mereka, ekspresi keluarga wang di kota berubah. Keluarga teng, keluarga zan, keluarga han. Pada akhirnya, mereka tetap datang. Hal ini menyebabkan hati semua orang menjadi berat. Dihadapkan dengan kata-kata yang mendominasi dan tindakan langsung seperti itu, semua orang menjadi lebih marah. Namun, merasakan kekuatan pria ini, ekspresi banyak orang berubah. Pure yang. Kekuatan pria yang sedang menagi ini telah melangkah ke alam yang murni. Pada saat ini, siapa di tembok kota yang dapat menahan serangan pria ini? Bahkan di keluarga wang, berapa banyak orang yang bisa melawan yang murni. Dan orang-orang itu jelas tidak sedang berada di tembok kota saat ini. Mungkinkah tembok kota akan runtuh? Apakah gerbang kota akan hancur begitu saja? Mendengar hal ini, semua anggota keluarga wang di tembok kota tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemarahan dan kemarahan memenuhi udara. Sejak kapan orang sepertimu berhak memprovokasi keluarga wangku? Mati. Namun, saat semua orang panik, saat pria dari keluarga Zan sedang bersemangat, raungan marah tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat dingin dan penuh dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Astaga, astaga. Saat pria dari keluarga Zan hendak menghancurkan gerbang kota keluarga wang dengan satu pukulan dan menghancurkan tembok kota, sesosok tubuh muncul dari jauh. Dengan suara yang tajam, kecepatan sosok itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok itu telah mencapai tembok kota. Mati. Dengan raungan marah, lampu merah meledak. Ledakan. Gelombang udara meluncur ke segala arah seolah-olah itu nyata. Astaga. Saat ini, langit dan bumi terkoyak. Tidak baik. Angin dari tinju tersapu. Kemunculan tiba-tiba sosok ini menyebabkan ekspresi pria dari keluarga Zan yang berada ribuan mil jauhnya berubah. Aura kuat itu membuatnya merasa tercekik. Aura yang menakutkan. Aura yang mendominasi. Pada saat ini, pria dari keluarga Zan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Ledakan. Namun, pada saat itu, gemuruhnya sudah meledak. Sosok yang muncul di hadapannya tak segan-segan menyerang pria dari keluarga Zan itu. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Angin puyuh menyapu, kabut tebal bergulung, dan angin dari kepalan tangan menderu-deru, mengguncang dunia. Bentrokan ini benar-benar menghancurkan langit malam. Bentrokan ini, di bawah kekuatan yang dahsyat, lapisan gelombang udara padat menyapu ke segala arah. Di bawah bentrokan ini, pancaran cahaya menyilaukan muncul, seperti gunung berapi yang meletus. Gemuruh. Ledakan terus berlanjut tanpa akhir. Seluruh kota kerajaan bergetar hebat. Tidak. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah ledakan ini, pria dari keluarga Zan, yang sedang bersemangat beberapa saat yang lalu, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Wajahnya hampir berkerut. Di matanya, tidak ada lagi tatapan arogan dari sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit rasa takut. Retak-retak-retak. Suara tajam dari sesuatu yang pecah terdengar. Daging dan darah pria dari keluarga Zan tampak terkoyak. Lengannya meledak dalam sekejap mata, berubah menjadi kabut berdarah. Ark. Saat teriakan itu terdengar, darah turun. Sosok pria itu berubah menjadi bola meriam, terbang menjauh. Ledakan. Dia terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh di depan keluarga Zan dan keluarga Teng. Merasa. Dan ketika mereka melihat pria dari keluarga Zan, yang dikirim terbang kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia berada di ambang kematian. Itu benar. Saat ini, hanya kata ini yang bisa menggambarkan pria yang murni dari keluarga Zan. Dengan satu pukulan, tubuh pria yang murni itu hampir roboh. Lebih dari separuh tubuhnya telah menghilang. Separuh tubuhnya yang tersisa ditutupi tulang putih, dan dagingnya berantakan. Jika bukan karena vitalitas yang mengejutkan dari seorang ahli yang murni, dia pasti sudah lama mati. Dengan satu gerakan, pria yang murni dari keluarga Zan hampir mati. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa ngeri? Segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap terlalu brutal, terlalu ganas. Tubuh yang hancur parah itu menyebabkan jantung semua orang berdegup kencang. Berengsek. Setelah sadar kembali, orang-orang ini mengumpat dengan marah dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Saat itulah semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Di depan tembok kota keluarga Wang, sesosok tubuh kasar berdiri dengan bangga. Di malam hari, dia tampak seperti dewa perang, iblis. Bukankah itu Wang Yan dari keluarga Wang? Itu benar. Itu adalah Wang Yan. Pada saat kritis itu, Wang Yan adalah orang pertama yang bertindak. Dialah yang mengirim prajurit yang murni terbang dengan satu pukulan dan melukainya dengan parah. Saat ini, keluarga Wang diselimuti bahaya. Wang Yan tidak berbicara. Namun, dia sudah bersiap untuk itu. Sebelumnya, dia sudah menunggu tak jauh dari sini. Itu sebabnya dia segera bergegas ke tembok kota. Saat itu, dia sebenarnya sedang berdiri di depan tembok kota tanpa rasa takut, menghadapi ratusan ahli. Matanya yang tajam bagaikan dua bilah tajam di langit malam. Kemanapun mereka lewat, orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Wang Yan, bajingan. Melihat semua ini, Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dari dalam kerumunan. Wang Yan, huh. Saya tidak menyangka Anda begitu tidak sabar untuk mencari kematian. Jika itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Anda dan keluarga Wang akan hancur. Mata Teng Li tajam saat dia berbicara. Dia seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Keluarga Wang adalah kekhawatiran terbesar Teng Li. Wang Chen adalah orang yang paling ingin dibunuh Teng Li. Apa selanjutnya? Di keluarga Wang, selain Wang Chen, orang yang paling ingin dibunuh Teng Li adalah Wang Yan. Dalam enam bulan terakhir, Wang Yan telah kembali ke keluarga Wang. Berapa banyak hal yang telah dia lakukan? Seberapa besar dia telah membuat keluarga Teng menderita? Berapa banyak mukanya yang hilang? Berapa kali Wang Yan merusak rencana keluarga Teng? Bagaimana Teng Li bisa puas jika Wang Yan tidak mati? Besar. Sekarang Wang Yan ada di sini. Lalu, dia, Teng Li, akan membunuh Wang Yan. 2326. Melihat Wang Yan tiba-tiba muncul dan melukai prajurit yang murni dari keluarga San, kerumunan orang terkejut. Melihat pria yang berdiri dengan bangga di lapangan, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Wang Yan seperti harimau ganas. Jika dia ada di sini, pertarungan hari ini tidak akan mudah. Semua orang tahu kekuatan pertempuran Wang Yan dengan sangat baik. Meskipun dia belum memasuki alam yang murni, kekuatan tempurnya yang menantang surga membuat orang takut. Teng Li memandang Wang Yan dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setelah mengatakan itu, aura Teng Li meledak dan niat membunuhnya melonjak. Sekelompok bajingan. Namun, melihat musuh di depannya, melihat Teng Li yang kuat, ekspresi Wang Yan acuh tak acuh. Dengan ekspresi dingin, Wang Yan menyipitkan matanya. Keluarga Wangku bukan untuk kalian hancurkan, para junior. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, aura di sekitar Wang Yan tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang mengerikan meluncur dan menyapu ribuan meter. Mati. Sambil meraung, sosok Wang Yan melintas dan dia berlari ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Di bawah langit malam, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan langit malam tanpa batas. Beraninya kamu. Melihat Wang Yan menyerangnya, Teng Li sangat marah hingga dia tertawa. Wang Yan, betapa sombongnya dia. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia bisa membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri? Belum lagi dia, bahkan jika ada beberapa ahli seperti Wang Yan, itu akan sia-sia. Kehancuran keluarga Wang tidak bisa diubah. Dia ingin melihat betapa sombongnya Wang Yan. Teng Li teringat akan penghinaan yang hilang di masa lalu. Kali ini, dia ingin mengambil kembali semuanya dengan penuh minat. Astaga. Memikirkan hal ini, sosok Teng Li melintas dan dia berlari ke depan. Dia ingin melihat betapa kuatnya Wang Yan. Wang Yan, mati. Di saat yang sama, Teng Li bukanlah satu-satunya yang berlari ke depan. Orang-orang dari keluarga Zan juga pindah. Seorang ahli yang murni dari keluarga Zan terluka parah hanya dalam satu gerakan. Di mana wajah keluarga Zan? Di dalam keluarga Zan, kemarahan semua orang berubah menjadi rasa malu. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Yan menjadi begitu sombong? Di bawah pengawasan semua orang, keluarga Zan tidak akan membiarkan diri mereka diinjak-injak lagi hari ini. Setahun akumulasi kebencian, tahun akumulasi kemarahan. Pada saat ini, akhirnya akan meledak. Wang Yan dan Wang Chen. Keduanya adalah orang-orang yang paling ingin dihancurkan oleh keluarga Zan. Garis darah bela diri ilahi. Garis keturunan Divine Martial yang sebenarnya adalah milik keluarga Zan. Adapun sisanya, mereka semua akan dihancurkan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zan akan menghilangkan reputasi sebagai garis keturunan palsu. Ledakan. Gelombang udara yang ganas meledak. Dalam sekejap mata, seorang lelaki tua keluar dan bergegas menuju Wang Yan. Desir-desir. Tiga berkas cahaya menembus langit malam, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Tidak baik. Kakak Wang Yan dikepung. Melihat pemandangan seperti itu, keluarga Wang merasa cemas. Bisa dibayangkan kekuatan Teng Li. Adapun pakar lain dari keluarga Zan. Dia telah mencapai tahap tengah dari alam matahari murni. Bagaimana kakak Wang Yan bisa bertahan melawan mereka berdua? Dimana Black Robe, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, Yang Sa, dan yang lainnya. Hati semua orang menegang. Jika orang-orang ini tidak datang, Wang Yan akan berada dalam bahaya. Satu lawan dua, Wang Yan mungkin tidak bisa bertahan. Hahaha, keluarga Teng, keluarga Zan, izinkan aku memberimu pelajaran. Saat semua orang merasa cemas, ledakan tawa datang. Desir. Seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Aura menakutkan langsung menyelimuti sekeliling. Dalam sekejap mata, aura ini menyapu Teng Li dan yang lainnya. Leluhur jubah hitam. Jubah hitam ada di sini. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan anggota keluarga Wang yang cemas tanpa sadar mengangkat alis mereka ke girangan. Jubah hitam. Benar, bukankah jubah hitam yang muncul di sini? Pada saat kritis, jubah hitam seperti hujan yang turun tepat waktu, melanda. Dalam sekejap mata, jubah hitam muncul di medan perang. Dengan pedang di tangan dan kuda di tangan, dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Ini adalah pakar paling misterius di keluarga Wang. Pakar yang jarang terlihat ini muncul pada saat ini. Aura kuat itu membuat darah orang mendidih. Masih ada harapan. Ledakan. Di tengah ledakan, Black Robey, yang telah tiba di luar kota, memiliki kilatan dingin di matanya. Dia langsung mengirimkan telapak tangannya ke arah Teng Li. Ingin mengepung dan membunuh Wang Yan. Mari kita lihat apakah Teng Li memiliki kekuatan untuk melakukannya. Gelombang udara bergetar. Telapak tangan jubah hitam menonjol, auranya tak tertandingi. Bajingan. Melihat telapak tangan jubah hitam datang, merasakan kekuatan yang menakutkan, wajah Teng Li tiba-tiba berubah. Melihat Wang Yan di kejauhan, mata Teng Li bersinar dengan sedikit kengganan. Wang Yan, dia tepat di depannya. Melihat bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Yan, pada saat ini, jubah hitam muncul. Bagaimana mungkin Teng Li tidak marah? Terutama jubah hitam ini, auranya begitu kuat sehingga Teng Li gemetar. Inilah kekuatan klan iblis. Ini adalah orang terkutuk yang menghianati Sky Murder Alliance. Dia benar-benar datang. Menghadapi jubah hitam, wajah Teng Li terlihat garang. Orang inilah yang, beberapa bulan lalu, membobol keluarga Teng dan membunuh banyak orang di keluarga Teng. Saat itu, keluarga Teng benar-benar terhina. Sebagai salah satu dari enam keluarga besar, sebuah keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun, kapan mereka pernah diprovokasi seperti ini? Jubah hitam ini tidak bisa dimaafkan. Pencuri, jangan sombong, saya akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, Teng Li, yang tidak punya pilihan lain, meraung marah. Tujuh iblis. Sambil meraung, tubuh Teng Li tiba-tiba mengeluarkan gelombang udara hitam yang menakutkan. Tujuh iblis. Itu benar. Pada saat ini, bukankah Teng Li menggunakan teknik tujuh iblis? Teknik tujuh iblis memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Setelah teknik ini digunakan, niat membunuh memenuhi langit. Di bawah niat membunuh ini, semua makhluk hidup dimusnahkan. Retak-retak-retak-retak. Saat gerakan ini dilepaskan, aura menakutkan yang tak terbatas sepertinya telah membekukan seluruh dunia dalam sekejap. Aura kematian yang dingin menyebar ke segala arah. Angin dingin menderu-deru dan semua makhluk hidup meratap. Saat ini, tempat ini sepertinya telah berubah menjadi neraka dunia, medan perang di Shuro. Bagus. Haha, tujuh iblis. Saya tidak menyangka Anda akan menguasai teknik aliansi pembunuhan langit. Namun, ini masih terlalu lemah. Melihat teknik tujuh iblis digunakan, pupil jubah hitam tiba-tiba mengerut. Seven Fins. Ini adalah teknik terkuat dari Sky Murder Alliance. Itu sangat kejam dan kejam. Jika itu adalah seorang kultifator yang lemah, niat membunuh yang memasuki tubuh mereka saja sudah cukup untuk mematahkan meridian mereka, menghancurkan tulang mereka, dan menghancurkan daging mereka. Teknik keji dan keji seperti itu muncul dari nenek moyang keluarga Teng, salah satu dari enam keluarga besar di benua Suan-Suan. Bukankah ini konyol? Teknik keji dan keji seperti itu jatuh ke tangan leluhur keluarga Teng. Ini sudah cukup untuk menjelaskan situasinya. Orang-orang dari aliansi pembunuhan langit telah tiba. Memikirkan hal ini, mata leluhur berjubah hitam menjadi semakin dingin. Enyahlah. Dengan raungan marah, Patriark berjubah hitam melambaikan tangan kanannya segera setelah dia melihat tujuh iblis menyerbu ke arahnya. Produk. Dengan lambayan tangannya, langit berubah warna. Tirai hitam terhampar seperti bima sakti. Saat ini, lengan leluhur berjubah hitam itu seperti tiang langit dan lengan bajunya seperti alam semesta, menutupi langit dan bumi. Bum-bum-bum. Langit dan bumi berguncang. Kemanapun leluhur berjubah hitam lewat, niat membunuh tidak bisa tidak berhenti bergerak maju. Sesaat kemudian, di bawah angin dingin, semua niat membunuh berubah menjadi debu. Langit retak inci demi inci. Garis-garis aurora hitam menyelimuti segala arah. Ledakan. Pada akhirnya, leluhur berjubah hitam itu mendarat dengan keras di telapak tangan Teng Li. Seluruh bumi bergetar. Energi dalam jumlah besar meledak dan cahaya hitam menjadi menyelaukan. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Teng Li tiba-tiba berhenti dan matanya membelalak. Dia tahu betul betapa mendominasi gerakan tujuh iblis ini. Tapi sekarang, di depan leluhur berjubah hitam, itu rusak. Nenek moyang berjubah hitam mendarat di antara telapak tangan Teng Li seperti gunung besar. Teng Li merasa tercekik dan tubuhnya berlumuran darah. Poci. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah Teng Li tiba-tiba menjadi pucat. Produk. Sambil mengerang, Teng Li terbang seperti bola meriam dengan tatapan tidak percaya di matanya. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari leluhur berjubah hitam. Tidak. Leluhur. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang yang hadir tercengang saat melihat ini. Semua orang telah melihat kekuatan leluhur Teng Li. Dia jelas merupakan salah satu kultifator terbaik di benua Suantian. Kekuatan tujuh iblis tidak terbatas. Dalam situasi ini, di depan leluhur berjubah hitam, Teng Li bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Terutama yang berasal dari keluarga Teng. Mereka semakin tercengang. Huff. Kamu berani bertindak lancang dengan tipuan sekecil itu. Tujuh iblis tidak digunakan seperti ini. Namun, menghadapi keributan dan keterkejutan, leluhur berjubah hitam itu hanya tersenyum meremehkan. Tujuh iblis itu kuat. Mungkin sangat kuat. Tapi itu hanya di depan orang lain. Di depan leluhur berjubah hitam. Terus. Tujuh iblis yang asli digunakan seperti ini. Setelah mendengus dingin, leluhur berjubah hitam itu berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh leluhur berjubah hitam itu bersinar dan kedua telapak tangannya terangkat. Tujuh iblis. Benar sekali, pada saat ini, leluhur berjubah hitam telah menampilkan tujuh iblis. Tujuh iblis adalah keterampilan pamungkas Tuhan yang diikuti oleh leluhur berjubah hitam. Tuhan itu telah mengajarkannya kepada leluhur berjubah hitam. Nenek moyang berjubah hitam telah memperoleh esensi sebenarnya dari keterampilan tersebut. Ada pun yang lainnya. Saat itu, di dalam aliansi pembunuhan surga, tujuh iblis diajar oleh leluhur berjubah hitam dengan izin dari penguasa itu. Nenek moyang berjubah hitam telah meninggalkan beberapa trik. Setidaknya, leluhur berjubah hitam telah meninggalkan pintu yang rusak. Untuk menampilkan tujuh iblis di depan leluhur berjubah hitam, bukankah ini pamer di hadapan seorang ahli? Teng Li hanya mendekati kematian. Sekarang, leluhur berjubah hitam ingin orang-orang ini mengetahui apa sebenarnya tujuh iblis itu. Wuss! Saat telapak tangan leluhur berjubah hitam muncul, seluruh dunia mulai bergetar. Lapisan udara dingin menyebar ke segala arah. Kemanapun udara dingin lewat, selalu ada lapisan es putih. Di antara langit dan bumi, ada kabut tebal. Retak-retak-retak. Segala sesuatu di dunia berubah menjadi patung es. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan-akan berada di tempat yang sangat dingin. Retak-retak-retak. Kemudian, di tengah suara yang tajam, di bawah angin dingin, benda-benda yang telah berubah menjadi patung es semuanya hancur berkeping-keping. Ah! Tidak! Tanganku! Tanganku! Tidak bagus! Mundur! Dengan serangan udara dingin ini, masa berteriak ketakutan. Sebab, di tengah udara dingin tersebut, para pendekar yang dekat dengan leluhur berjubah hitam itu mengalami musibah. Beberapa senjata ilahi di tangan mereka tiba-tiba pecah. Bahkan ada beberapa kultifator yang lebih lemah yang tidak bisa menahan serangan aura amat buruk dan langsung mati. Bahkan seniman bela diri yang lebih beruntung pun akan menderita luka serius di bawah aura mengerikan ini. Kemanapun udara dingin lewat, terjadi kepanikan. Nenek moyang berjubah hitam, tanpa ekspresi, langsung menuju Tengli. Tidak baik. Melihat serangan yang datang dari leluhur berjubah hitam, pupil mata Tengli mengerut. Udara dingin yang mengerikan, kekuatan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa melawan ini? Apakah ini tujuh iblis yang sebenarnya? Dengan satu gerakan, langit dan bumi hancur, hati manusia bergetar, dan jiwa mereka gemetar. Ini adalah teror sesungguhnya dari tujuh iblis. Kekuatan leluhur berjubah hitam bahkan lebih besar dari miliknya. Memikirkan hal ini, wajah Tengli menjadi pucat dan matanya menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Tuan, selamatkan saya. Berpikir sampai saat ini, Tengli berteriak keras kekejauhan dengan ekspresi ngeri. Nenek moyang berjubah hitam adalah orang yang paling sulit dihadapi di keluarga Wang. Dia juga orang yang paling dikhawatirkan oleh Tengli dan yang lainnya. Dengan kepergian generasi yang lebih tua, leluhur berjubah hitam sudah menjadi eksistensi teratas. Faktanya, bahkan ada ahli tingkat ini yang tidak ragu-ragu untuk bergegas ke Medan Perang Ultimate. Namun, leluhur berjubah hitam tetap tinggal. Dia adalah orang yang paling sulit untuk dihadapi. Untuk menghadapi leluhur berjubah hitam, keluarga Teng dan keluarga Zan telah melakukan banyak upaya. Mereka tidak akan membiarkan leluhur berjubah hitam merusak rencana mereka. Oleh karena itu, mereka telah melakukan persiapan yang matang. Dan sekarang, saatnya menggunakan kartu truf mereka. 2327 Tuan, selamatkan saya. Pada saat ini, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan jubah hitam, mata Tengli berkilat panik saat dia berteriak histeris. Membantu. Benar, Tengli dan yang lainnya bersiap menghadapi jubah hitam. Sebelumnya, mereka telah datang ke Royal City beberapa kali tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Kali ini, untuk menghadapi keluarga Wang, keluarga Teng dan keluarga Zan sudah siap sepenuhnya. Bagaimana Tengli dan yang lainnya bisa merasa nyaman dengan adanya seorang kultifator kuat seperti jubah hitam? Tengli percaya bahwa dengan kekuatannya, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan jubah hitam. Oleh karena itu, dia telah melakukan banyak persiapan sebelum datang ke sini. Saat ini, menghadapi krisis jubah hitam, Tengli tidak bisa lagi bersembunyi. Kartu asnya yang tersembunyi akan segera terungkap. Hahaha, jubah hitam, jangan sombong. Aku akan melawanmu. Di tengah teriakan minta tolong Tengli dan suara telapak tangan jubah hitam, terdengar ledakan tawa. Astaga! Dari kerumunan di belakang Tengli, sesosok tubuh keluar. Ledakan. Gelombang udara yang megah meledak. Sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah jubah hitam. Wuss! Gelombang udara yang menakutkan bergulung tanpa henti. Aura yang melonjak itu sepertinya telah mengguncang langit dan bumi. Apa? Ekspresi Black Robe tanpa sadar berubah ketika dia melihat sinar cahaya melesat ke arahnya dan merasakan aura yang kuat. Enyah! Saat ini, jubah hitam tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih berhati-hati. Tangannya gemetar saat dia bertepuk tangan. Bang! 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 Boom! 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 Dalam sekejap mata, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit. Raungannya tidak berhenti. Hembusan gelombang ki meledak. Sinar cahaya menakutkan melesat ke langit. Api yang berkobar membakar dan es menutupi segalanya. Langit dan bumi sepertinya telah berubah menjadi dunia api dan es yang berkobar. Pemandangan itu sangat aneh. Buk-buk-buk! Di tengah raungan, bersamaan dengan ledakan energi terakhir, sosok jubah hitam berhenti dan tiba-tiba mundur. Setelah mundur puluhan meter, jubah hitam akhirnya menstabilkan sosoknya. Di sisi lain, sosok yang terjerat jubah hitam juga mundur seratus meter dan menstabilkan sosoknya. Hahaha, jubah hitam. Biasa saja. Setelah menstabilkan sosoknya, sosok itu memandang Black Robey dan tertawa keras. Kamu Gudau. Itu kamu. Hanya pada saat inilah Black Robey akhirnya bisa melihat dengan jelas orang di depannya. Anda Gudau? Patua Gudau. Seorang ahli dari Heaven Murder Alliance. Saat itu, Yu Gudau dan Black Robey tidak saling berhadapan. Itu karena hubungan antara dua orang dewasa yang mereka ikuti tidak terlalu baik. Yu Gudau ini telah berulang kali bermusuhan dengan jubah hitam. Jika bukan karena para petinggi menekan mereka, pertempuran besar pasti sudah terjadi di antara mereka. Setelah itu, jubah hitam mengikuti Wang Chen dan tidak pernah bertemu Yu Gudau lagi. Siapa sangka Yu Gudau akan muncul di sini hari ini? Ekspresi Black Robey menjadi semakin jelek saat dia melihat ke arah Yu Gu. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatannya tirani, dan dia jahat. Siapa sangka dia akan berada di pihak yang sama dengan keluarga Teng dan San. Hati Black Robey tiba-tiba menjadi berat. Hahaha, jubah hitam, sepertinya kamu belum melupakanku. He he, lebih dari setahun telah berlalu, dan sepertinya kamu masih sama. Tujuh iblis. Hanya itu saja. Mendengar perkataan Black Robey dan melihat perubahan pada Black Robey, Yu Gudau menampakkan senyuman puas. Dia melihat perubahan ekspresi Black Robey. Jubah hitam sangat menakutkan. Ini cukup membuat Yu Gudau bangga. Dia suka melihat ekspresi ketakutan orang lain, dan dia lebih suka melihat ekspresi ketakutan orang lain. Segera, dia akan mengubah ketakutan Black Robey menjadi ketakutan. Saat itu, karena Tuhan itu, dia tidak bisa membunuh jubah hitam. Lalu, hari ini, dia akan membunuh jubah hitam untuk menebus penyesalannya. Yang mulia Gudau, bunuh dia. Bunuh orang ini. Selama kamu membunuhnya, keluarga Wang akan hancur. Di dalam keluarga Wang, ada banyak harta karun yang bisa Anda pilih. Melihat kedua ahli itu menemui jalan buntu dan krisis teratasi untuk sementara, Teng Li menatap tajam ke arah jubah hitam dan mendesak patua Gudau. Bunuh jubah hitam. Bajingan ini. Dengan satu gerakan, dia melukaiku dengan parah dan membuatku kehilangan muka. Berapa banyak orang dari keluarga Teng dan Zan yang telah dia bunuh dengan aura pembunuhnya. Hal ini membuat Teng Li mengertakkan gigi karena kebencian. Sekarang yang mulia Gudau ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Teknik yang mulia Gudau bisa melawan teknik jubah hitam. Itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Teng Li mencibir. Dia hampir bisa melihat kematian Black Robey. Dia hampir bisa melihat kehancuran keluarga Wang. Setelah jubah hitam ditindas, hak apa yang dimiliki keluarga Wang untuk menjadi musuh mereka? Teng Li tidak sabar untuk melihat yang mulia Gudau membunuh jubah hitam. Huff, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus saya lakukan. He he, menurutku kamu harus membunuh orang itu dulu. Namun, setelah mendengar kata-kata Teng Li, yang mulia Gudau mencibir dengan jijik. Manusia rendahan ingin menyuruhnya berkeliling. Jika bukan karena keluarga Teng telah memberinya cukup manfaat, jika bukan karena dia ingin membunuh jubah hitam, dia tidak akan sampai bergaul dengan semut-semut ini. Dia tidak membutuhkan semut rendahan untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Adapun Teng Li, semut ini. Sepertinya dia punya hal lain yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, yang mulia Gudau melihat kekejauhan dan mencibir. Karena, pada saat ini, di sisi lain medan perang, Wang Yan dan tetua keluarga San sedang bertarung. Keduanya kuat dan bakat garis keturunan mereka terlihat sepenuhnya. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Lebih penting lagi, Wang Yan perlahan menekannya. Keluarga San, orang itu juga sampah. Tidak baik. Mendengar kata-kata tidak sopan yang mulia Gudau, wajah Teng Li berubah menjadi jelek. Namun, sebelum Teng Li bisa merasakan apapun, dia melihat Wang Yan secara bertahap menekan ahli keluarga San. Wajahnya berubah. Wang Yan, dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkannya. Prajurit yang murni dari keluarga San tidak boleh dibunuh saat ini. Kalau tidak, jika Wang Yan melarikan diri, dia pasti akan menjadi ancaman lagi. Wang Yan, mati. Memikirkan hal ini, bagaimana Teng Li bisa menolak. Dengan teriakan nyaring, dia menyerang Wang Yan. Bunuh Wang Yan dulu, dibandingkan dengan pria berjubah hitam, Teng Li lebih ingin membunuh Wang Yan. Hebat, dia bisa membunuh orang ini terlebih dahulu. Adapun pria berjubah hitam. Dengan yang mulia Gudau menahannya, itu sudah cukup. Astaga! Sosoknya bersinar. Seketika, Teng Li berubah menjadi aliran cahaya, berlari ke kejauhan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Teng Li menyerbu ke arah Wang Yan, bagaimana mungkin lelaki tua berjubah hitam itu setuju. Menggerakkan tubuhnya ke samping, dia menghalangi jalan Teng Li. Hahaha, jubah hitam, lawanmu adalah aku. Namun, sebelum pria berjubah hitam itu bisa melakukan apapun, Yang Mulia Gudau tertawa keras. Astaga! Angin menderu-deru, dan angin dari telapak tangannya menderu-deru. Yang Mulia Gudau langsung melancarkan serangan ke pria berjubah hitam itu. Astaga! Pada saat yang sama, kekosongan itu berputar dan berguncang. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam itu terselubung dalam wilayah kekuasaannya, terisolasi dari dunia luar. Hehe, pria berjubah hitam, hari ini adalah hari kematianmu. Mati! Melihat betapa mudahnya dia menjebak pria berjubah hitam itu di wilayah kekuasaannya, Yang Mulia Gudau tertawa sinis. Saat ini, pria berjubah hitam masih punya mood untuk peduli pada orang lain. Dia harus mati dulu. Di tengah tawanya yang menyeramkan, Yang Mulia Gudau melancarkan serangan seperti badai. Menghadapi serangan gila dari Yang Mulia Gudau, wajah pria berjubah hitam itu jelek. Yang bisa dia lakukan hanyalah melawan. Adapun Wang Yan. Saat ini, pria berjubah hitam itu tidak berdaya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam tidak lagi ragu-ragu dan mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Menghadapi ahli seperti Yang Mulia Gudau, pria berjubah hitam itu tidak berani gegabuh. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu saling terkait. Boom-boom-boom. Ledakan terdengar terus-menerus, cahaya memancar ke segala arah, dan gelombang udara melonjak. Seluruh bumi bergetar hebat. Tirai pertarungan antara dua kekuatan puncak telah dimulai. Bajingan. Kakak Wang Yan, hati-hati. Saat pria berjubah hitam dan Yang Mulia Gudau bertarung, semua orang di keluarga Wang bahkan lebih mengkhawatirkan Wang Yan. Setidaknya, pria berjubah hitam itu memenuhi syarat untuk bertarung. Namun, Wang Yan. Melihat Teng Li menerekam ke arah Wang Yan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya, Wang Yan telah menekan sesepuh dari keluarga San. Pada saat ini, jika Teng Li menyerang, situasinya bisa langsung berbalik. Memikirkan hal ini, hati semua orang berdebar kencang. Tanpa diduga, seperti yang dikatakan siang kiankan, keluarga Teng dan keluarga San telah bersekutu dengan alam iblis. Krisis besar menimpa mereka. Bajingan, Teng Li, jangan pikirkan itu. Saat hati semua orang berdebar kencang, Jiang Chen Yuan, yang baru saja tiba di tempat kejadian, tidak dapat menahannya lagi. Bagaimana dia bisa menyaksikan Wang Yan jatuh ke dalam pengepungan yang ketat? Sambil meraung, sosok Jiang Chen Yuan melesat keluar. Teng Li, lawanmu adalah aku. Cahaya dingin menyala dan energi iblis melonjak. Kali ini, Jiang Chen Yuan tidak menahan diri sama sekali. Dia bahkan telah mengaktifkan garis keturunan ras iblisnya. Kekuatan garis keturunan yang kuat memenuhi langit. Aura Jiang Chen Yuan melonjak hingga ekstrim. Hahaha, anak alam iblis, aku akan melawanmu. Sayangnya, meski begitu, saat ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa mendekati Teng Li. Saat Jiang Chen Yuan menyerang, sosok lain keluar dari keluarga San. Ini juga seorang pejuang di tahap tengah alam matahari murni. Pada saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan Jiang Chen Yuan melakukan apa yang diinginkannya? Menghalangi di depan Jiang Chen Yuan, tetua dari keluarga San ini tanpa rasa takut menyerang ke depan. Hahaha, Yang Sa, aku akan melawanmu. Itu bukan Jiang Chen Yuan. Di sisi lain, Yang Sa yang telah menyerang juga dihadang oleh ahli keluarga Teng. Semua jalan keluar diblokir. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Jiang Chen Yuan dan Yang Sa sama-sama tertunda oleh lawan mereka dan tidak dapat membantu Wang Yan. Wang Yan, yang berada di tengah medan perang, di kepung. Para ahli keluarga Zan terjerat sementara Teng Li menyerang ke depan. Tidak hanya Teng Li, ahli lain dari keluarga Teng juga menuntut Wang Yan. Jelas sekali, semua orang menjadikan Wang Yan sebagai pilar keluarga Wang. Mereka ingin membunuhnya terlebih dahulu. Selama mereka membunuh Wang Yan terlebih dahulu, apakah keluarga Wang punya harapan untuk melawan? Situasinya kacau, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Suara ledakan tidak berhenti, dan gelombang udara melonjak. Adegan itu benar-benar kacau balau. Pertempuran hebat terjadi pada saat ini. Situasinya genting. Wang Yan berada dalam situasi putus asa. 2328 Pada saat ini, pertempuran telah dimulai sepenuhnya. Raungan bergema satu demi satu. Badai telah benar-benar turun. Kuang Ren, Yang Sa, Jiang Chen Yuan, dan Black Robe, ketiga ahli dari keluarga Wang ini telah bertemu lawan mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, ketiganya sedang ditekan. Bahkan dengan kekuatan jubah hitam, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam wilayah kekuasaan yang muli yagu. Dalam sekejap, kedua sosok itu saling bersilangan dan situasinya kritis. Dalam wilayah kekuasaan yang muli yagu, jubah hitam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah mereka bertiga ditahan, ahli terakhir dari keluarga Wang, Wang Yan, berada dalam situasi putus asa. Meskipun dia untuk sementara waktu telah menekan prajurit matahari murni tahap menengah dari keluarga San, lalu kenapa? Sekarang, dengan Black Robe, Jiang Chen Yuan, Kuang Ren, dan Yang Sa ditahan, Wang Yan telah jatuh ke dalam situasi di mana dia harus bertarung sendirian. Teng Li dan pakar lain dari keluarga Teng menyerang Wang Yan. Aura mereka sangat mengesankan dan niat membunuh mereka tak tertandingi. Dalam sekejap mata, Wang Yan dikepung. Satu lawan tiga. Inilah situasi yang dihadapi Wang Yan. Apalagi ketiga ahli ini bukanlah orang biasa. Tak perlu dikatakan lagi, Teng Li. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di benua Suantian. Kekuatan Teng Li telah mencapai puncak matahari murni. Jika bukan karena belenggu iblis di dalam hatinya, dia akan mencapai alam luar biasa atau bahkan alam dewas surga. Bagaimana orang seperti itu bisa mudah dihadapi? Prajurit matahari murni tahap menengah dari keluarga San juga sangat kuat. Ada juga tetua Puresun dari keluarga Teng. Kekuatannya juga telah mencapai tahap menengah matahari murni. Dua matahari murni tahap menengah dan satu matahari murni puncak. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan tempur Wang Yan, bagaimana dia bisa melawan aliansi ketiga seniman bela diri ini. Kita harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Black Robe tidak akan bisa bersantai dalam menghadapi pengepungan seperti itu, bukan? Belum lagi Wang Yan. Bagaimanapun, dia belum memasuki alam matahari murni. Suasana dia olah membeku dalam sekejap. Tidak baik. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di keluarga Wang merasakan jantung mereka berdetak kencang. Itu berbahaya. Di depan kerumunan, wajah Sun Yifan menunduk saat melihat apa yang terjadi. Kali ini situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah mengirimkan lebih banyak ahli dari yang mereka duga. Bahkan aliansi pembunuhan surga telah datang. Masih ada keluarga Han yang belum bergerak. Berapa banyak kekuatan yang tersisa. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, Wang Yan tidak akan bisa bertahan. Ketika dia melihat Wang Yan di tengah pertempuran yang kacau, ekspresi Sun Yifan menjadi semakin serius. Satu lawan tiga. Tidak peduli betapa menantangnya Wang Yan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Jika ini terus berlanjut, Wang Yan akan segera dikalahkan. Dan akibat dari kekalahan ini adalah kematian. Sun Yifan merasa sulit bernapas. Berengsek, sepertinya ada masalah. Bahkan siang kian kan tidak lagi memiliki ketenangan seperti biasanya saat ini. Alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi di depannya. Di mana keluarga Zu, sekolah Singchen, dan pavilion King Liu. Siang kian kan menoleh ke Sun Yifan dan bertanya dengan suara yang dalam. Klan Wang telah mengeluarkan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Sekarang, situasinya sudah di luar kendali. Krisis ini datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Siang kian kan mengharapkan keluarga Tang dan keluarga Zan tiba di kota kerajaan malam ini. Namun, dia tidak menyangka keluarga Zan dan keluarga Tang menjadi begitu tidak sabar. Dia juga tidak mengira jubah hitam akan ditahan oleh seorang kultifator. Sekarang, mereka bersikap defensif. Kini, hanya ada dua harapan. Salah satunya adalah keluarga Zu, pavilion King Liu, dan sekolah Singchen. Ketiga kekuatan ini sudah mulai bergerak. Jika mereka tiba sekarang, masih ada harapan. Jika tidak, sekolah Singchen telah dihentikan. Ekspresi Sun Yifan berubah jelek saat mendengar kata-kata Siang kian kan. Baru saja, dia menerima kabar itu. Sekolah Singchen telah dihentikan dalam perjalanannya ke kota kerajaan. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah mengirimkan beberapa ahli untuk menghentikan bala bantuan sekolah Singchen. Saat ini, kekuatan sekolah Singchen mungkin tidak lebih kuat dari keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, situasi sekolah Singchen mungkin tidak terlalu baik. Mereka ingin mengandalkan bala bantuan sekolah Singchen. Mungkin tidak ada harapan lagi. Hati Sun Yifan mencelos saat mendengar berita itu. Pada saat ini, ekspresinya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Bagaimana dengan keluarga Zou dan Pavilion King Liu? Siang kian kan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Sekolah Singchen telah dihentikan. Ada juga keluarga Zou dan Pavilion King Liu. Bagaimana dengan mereka? Pada titik ini, siang kian kan memandang pria berbaju hitam di sebelah Sun Yifan. Dia adalah penanggung jawab tim kegelapan dan ahli yang bertanggung jawab melindungi Sun Yifan. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang berita ini daripada Sun Yifan. Selama Pavilion King Liu atau keluarga Zou tiba, mereka masih memiliki harapan. Pavilion King Liu cukup jauh dari keluarga Wang. Saya khawatir mereka tidak akan bisa sampai di sini sebelum fajar. Merasakan tatapan siang kian kan, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah. Tidak ada ekspresi di wajahnya saat ini. Namun, ada sedikit kesungguhan di matanya yang menjelaskan segalanya. Empat tempat suci besar berada jauh dari benua langit yang mendalam dan praktis tersembunyi dari dunia. Seberapa jauh mereka dari keluarga Wang? Ingin sampai di sini sebelum malam ini? Ini mungkin akan sulit. Laporan. Saat pria itu selesai berbicara, sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, sebuah suara mendesak terdengar. Bayangan hitam datang dari jauh dan muncul di depan siang kian kan dan yang lainnya dalam sekejap mata. Laporan. Keluarga Zou telah mengirimkan berita bahwa mereka telah dihentikan oleh iblis. Melihat siang kian kan dan Sun Yifan, pria itu terengah-engah dan berkata, Apa? Mendengar perkataan pria itu, ekspresi siang kian kan dan Sun Yifan berubah drastis. Sekolah Singchen telah dihentikan, dan pavilion King Liu tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Sekarang, harapan terakhir mereka adalah keluarga Zou. Tapi sekarang, ada kabar bahwa keluarga Zou juga sedang dalam masalah. Mereka telah dihentikan oleh setan. Berita itu meledak di telinga siang kian kan dan Sun Yifan seperti sambaran petir, menyebabkan telinga mereka berdengung. Kamu bilang keluarga Zou telah dihentikan. Sun Yifan tersadar dari keterkejutannya dan menatap tajam ke arah pria di sampingnya saat dia tersadar kembali. Nada suaranya cemas dan gelisah. Keluarga Zou mengirim berita menggunakan inti kristal. Keluarga Zou telah dikepung. Para ahli yang mereka kirimkan terhenti di tengah jalan. Banyak ahli dari dunia iblis telah muncul dan menghalangi jalan mereka. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa di bawah tatapan Sun Yifan. Dia tidak berani ragu. Alasannya adalah karena dia tahu betul betapa pentingnya berita ini bagi keluarga Wang. Bajingan. Jantung semua orang berdebar kencang saat mendengar berita ini lagi. Siang kian kan dan Sun Yifan saling pandang, wajah mereka pucat. Iblis terkutuk. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan mengutuk dengan wajah pucat. Aliansi pembunuhan surga. He he, sepertinya mereka sudah berusaha keras kali ini. Bahkan ekspresi siang kian kan berubah saat dia mendengus dingin. Iblis. Itu benar. Mereka telah mengabaikan kekuatan aliansi pembunuhan surga. Siang kian kan dan Sun Yifan telah menduga bahwa aliansi pembunuhan surga telah berpartisipasi dalam penyerangan ke kota raja. Namun, mereka telah mengabaikan ambisi dan kekuatan aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga memiliki banyak ahli. Hanya merekalah yang bisa menghentikan keluarga Su. Ingin menghancurkan keluarga Wang. Keluarga Su jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Bagaimana jika mereka tidak bisa menekan keluarga Su? Hal itu akan menyebabkan banyak kejadian tak terduga. Keluarga Teng dan keluarga Zan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Agaknya, karena itulah mereka mengirim aliansi pembunuhan surga untuk menekan klansu. Itulah satu-satunya cara untuk memaksa keluarga Wang terpojok. Sekarang, keluarga Wang benar-benar terkepung dari segala sisi. Semua harapan telah padam. Mereka seperti binatang yang terperangkap. Iblis. Belum tentu. Huff. Akankah Gunung Sainte tidak mengambil tindakan? Sun Yifan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Aliansi pembunuhan surga. Mungkin tiga hingga lima ahli dari Heaven Murder Alliance bisa menangani keluarga Wang. Namun, ingin menghentikan keluarga Zou. Keluarga Zou bukanlah keluarga Wang. Akumulasi ribuan tahun bukan hanya untuk pertunjukan. Ingin menghentikan keluarga Zou dan menyerang keluarga Zou. Itu membutuhkan lebih dari tiga sampai lima ahli. Begitu banyak ahli dari Heaven Murder Alliance yang muncul. Jika Gunung Sainte mengatakan dia tidak tahu, tidak ada yang akan mempercayainya. Balas dendam Mount Sainte telah tiba. Hati Sun Yifan tenggelam ke dasar lembah. Harapan terakhirnya telah padam. Ledakan. Saat ekspresi Siang Kiankan dan Sun Yifan menjadi gelap, ledakan keras datang dari jauh. Poci. Di tengah suara yang teredam, darah berceceran di mana-mana. Sambil mendengus, tubuh Wang Yan terlempar. Benar sekali, Wang Yan. Saat ini, Wang Yan terluka parah. Saat Siang Kiankan dan Sun Yifan sedang berbicara, Wang Yan dan yang lainnya telah bertukar lebih dari 10 pukulan di medan perang yang jauh. Menghadapi serangan gabungan dari tiga ahli, bahkan jika kekuatan bertarung Wang Yan sangat mencengangkan, dia masih tidak dapat memblokir mereka bertiga. Di bawah pengepungan, Wang Yan akhirnya mengungkapkan kekurangannya. Dengan satu gerakan, dia dipukul oleh Teng Li. Darah berceceran. Dagingnya berantakan. Saat ini, Wang Yan terluka parah. Hahaha, Wang Yan, mati. Dengan satu serangan, seluruh tubuh Wang Yan akhirnya terlempar. Teng Li tertawa dengan kejam. Berapa lama Teng Li menunggu hari ini? Dia telah memimpikannya momen ini. Saat itu, Wang Yan membuatnya kehilangan muka. Pada tahun-tahun ini, Wang Yan telah membuat keluarga Teng menderita. Jika bukan karena Wang Yan, keluarga Wang akan hancur. Jika bukan karena Wang Yan, Wang Chen pasti sudah mati. Wang Yan adalah biang keladi di balik semua ini. Teng Li selalu ingin membunuh Wang Yan. Sayangnya, kekuatan Wang Yan dan kehatian-kehatian Wang Yan membuat Teng Li kesulitan mencari peluang. Tapi hari ini berbeda. Sekarang, Wang Yan ada di depannya. Sekarang, Wang Yan terluka parah. Sekarang, tidak ada orang yang bisa membantu Wang Yan. Kematian ada di depan Wang Yan. Di tengah tawa gila itu, sikap Teng Li yang mengesankan tersapu. Sampai jumpa. Tangannya terulur. Gelombang udara bertumpuk satu sama lain. Seberapa mengerikan auranya. Mati. Saat dia meraung, ekspresi Teng Li menjadi berubah. Dia sangat bersemangat. 2329. Mati. Melihat Wang Yan terluka parah, Teng Li tersenyum gila. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Teng Li dikelilingi oleh niat membunuh. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Kini, peluang ada di hadapannya. Ledakan. Gelombang kejut yang mengamuk meledak saat niat membunuh yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Seluruh langit dan bumi sepertinya membeku saat ini. Tidak. Tidak. Saudara Wang Yan, hati-hati. Melihat pemandangan ini dari jauh, orang-orang keluarga Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Wang Yan, dewa perang yang tak terkalahkan di mata keluarga Wang, berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Melihat Teng Li menyerang ke depan, semua orang merasa seperti tercekik. Tidak baik. Sun Yifan dan Siang Kiankan menjadi pucat karena ketakutan. Ini sudah berakhir. Wang Yan, mungkinkah dia akan mati? Sial, keluarga Wang dalam bahaya. Banyak orang di kota kerajaan yang menyaksikan pertempuran ini membelalak saat melihat pemandangan ini. Mereka sangat prihatin dengan pertempuran malam ini. Pertempuran ini menyangkut nasib keluarga Wang, kelangsungan hidup kota kerajaan, dan yang lebih penting, kepentingan mereka sendiri. Namun, badai tersebut ternyata lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Saat ini, melihat Wang Yan dalam situasi tanpa harapan, bagaimana mungkin semua orang tidak khawatir. Jantung mereka seperti berhenti berdetak. Hahaha, Wang Yan akhirnya akan mati. Huff, keluarga Wang, mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dibandingkan dengan kegelisahan orang-orang di kota kerajaan, keluarga Teng dan keluarga Zan yang menyaksikan pertempuran ini dari jauh semuanya sangat bersemangat. Wang Yan berada dalam situasi tanpa harapan. Teng Li hendak membunuhnya. Betapa menariknya ini. Begitu Wang Yan meninggal, bukankah yang tersisa hanyalah angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Wang. Keluarga Wang, sudah selesai. Sayang sekali, keluarga yang besar. Aku ingin tahu di mana Wang Chen berada. Jika dia ada di sini, mungkin masih ada harapan. Wang Chen, hehehe, dengan situasi saat ini, bahkan jika Wang Chen kembali, lalu bagaimana? Dia tidak berdaya membalikkan keadaan. Keluarga yang baik. Sayangnya, mereka salah memilih lawan. Lebih jauh lagi, berbagai kekuatan dan penggarap yang datang untuk menyaksikan pertempuran semuanya tercengang. Melihat adegan ini, penonton pun terlibat perbincangan hangat. Beberapa orang menghela nafas, beberapa orang menghela nafas, dan beberapa orang menyombongkan diri. Keluarga Wang telah menjadi pusat perhatian selama beberapa tahun terakhir. Hal ini sempat mengundang kecemburuan banyak orang. Keluarga Wang telah mengumpulkan terlalu banyak kekayaan, dan ini membuat orang iri. Tentu saja beberapa orang mengagumi gaya keluarga Wang. Apa yang dilakukan keluarga Wang selama setahun terakhir sungguh menakutkan. Pada saat ini, melihat keluarga Wang akan dimusnahkan, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Mereka tahu betul bahwa kematian Wang Yan tidak sesederhana kematian seorang elit. Jika Wang Yan meninggal, keluarga Wang akan dimusnahkan. Kematian Wang Yan melambangkan runtuhnya pilar spiritual. Pilar spiritual keluarga Wang adalah Wang Yan dan Wang Chen. Sekarang Wang Chen tidak ada di sini, jika keluarga Wang Yan dimusnahkan. Di tengah desahan, beberapa orang memikirkan Wang Chen. Favorit surga yang menentang surga ini, di mana dia sekarang. Tahukah dia bahwa keluarga Wang berada dalam situasi putus asa? Hal ini membuat orang-orang menghela nafas tak tertandingi. Teng Li, jangan berani-berani membunuhku. Di tengah desahan semua orang, Wang Yan, yang berada dalam situasi putus asa, menunjukkan ekspresi gila. Dalam situasi berbahaya ini, wajah Wang Yan berubah menjadi ganas. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengetahui seperti apa situasinya? Tapi apakah mudah bagi Teng Li untuk membunuhnya? Wang Yan tidak akan memberi Teng Li kesempatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi semakin gila. Enyahlah. Saat telapak tangan Teng Li hendak mendarat di tubuh Wang Yan, Wang Yan tiba-tiba meraung. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, seluruh dunia bergetar hebat. Wuss. Terlihat dengan mata telanjang, lapisan api merah menyala membubung ke langit. Angin menderu-deru, dan nyala api menyala. Kresek, kresek. Pada saat ini, tubuh fisik Wang Yan berkembang lebih dari dua kali lipat. Terutama lengan Wang Yan, bahkan lebih mengejutkan. Di atas lengannya, naga api melingkar dan awan api bergulung. Aura tirani dilepaskan dari sela-sela lengan Wang Yan. Aura tirani ini sepertinya datang dari alam liar, tapi sepertinya juga keluar dari neraka yang tak terbatas. Itu membawa aura kehancuran tanpa akhir. Di bawah aura destruktif ini, tubuh Wang Yan telah membengkak lebih dari dua kali lipat ukuran aslinya. Saat ini, dia seperti dewa iblis. Buk, buk. Kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan luka di tubuhnya sepertinya telah hilang. Wang Yan dengan paksa menggunakan kekuatan kakinya untuk menstabilkan tubuhnya. Rambut panjangnya menari-nari, dan pakaiannya yang robek berterbangan. Ada dua api aneh yang menyala di mata Wang Yan saat ini. Ruang dan waktu, pada saat ini, seakan membeku. Di seluruh dunia, sepertinya hanya tersisa Wang Yan. Telapak tangan Teng Li, pada saat ini, tampak menjadi sangat lambat di mata Wang Yan. Membunuh. Akhirnya, saat telapak tangan hendak mengenai dadanya, Wang Yan meraung. Raungannya parau dan bahkan lebih aneh lagi. Begitu suara gemuruh ini keluar, seluruh dunia sepertinya terdiam. Boom. Segera setelah itu, tanpa menunggu siapapun bereaksi, tinju Wang Yan tiba-tiba meledak. Ruang itu berputar dan retak. Lubang hitam ruang waktu tak berujung muncul di antara langit dan bumi. Seluruh dunia menjadi penuh lubang dan hancur. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak, dan nyala api yang tak berujung menyala. Akhirnya, serangan Wang Yan mendarat dengan keras di telapak tangan Teng Li. Ledakan itu memekatkan telinga. Gelombang udara yang tak berujung menyapu ke segala arah. Boom. Saat berikutnya, dunia menjadi hidup. Gelombang udara menyapu, cahaya tak berujung, dan raungan tak berujung. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi serangan Wang Yan, mata Teng Li membelalak. Sosoknya berhenti sejenak pada saat ini. Dia hanya merasa telapak tangannya, pada saat ini, sepertinya telah mendarat di bumi yang luas, dan dia tidak dapat bergerak maju satu inci pun. Yang lebih menakutkan lagi adalah energi menakutkan dan mendominasi yang dipenuhi dengan kehancuran tiba-tiba memantul ke arahnya. Energi yang mendominasi itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Itu langsung menerobos pertahanan Teng Li dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, darah di tubuhnya mulai mendidih. Tubuh Teng Li terpelintir. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah suara yang teredam, pakaian Teng Li langsung meledak. Tidak. Di bawah kehancuran kekuatan ini, senyuman di wajah Teng Li telah menghilang tanpa jejak. Di wajahnya, bahkan ada sedikit rasa takut. Engah. Di tengah jeritan, Teng Li tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Produk. Kabut darah memenuhi langit. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Teng Li menjadi pucat. Tubuhnya berhenti, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Retak-retak-retak. Samar-samar, Teng Li bisa mendengar tulang-tulang di tubuhnya seperti runtuh. Ledakan. Setelah terbang beberapa ribu meter, Teng Li akhirnya mendarat di tanah kosong di depan kota raja. Engah. Menstabilkan tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Leluhur. Melihat adegan ini, semua anggota keluarga Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Situasi berubah dalam sekejap. Terlalu banyak orang yang tidak menduga kejadian ini. Teng Li benar-benar dikirim terbang. Wang Yan, yang berada dalam situasi tanpa harapan, benar-benar melawan. Segala sesuatu yang terjadi di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat Teng Li, semua orang dari keluarga Teng tampak khawatir dan cemas. Melihat Wang Yan yang seperti iblis dikejauhan. Wajah mereka penuh ketakutan. Pria ini, teknik apa yang dia gunakan? Saat ini, pemandangan menjadi aneh. Bajingan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Teng Li, yang telah menenangkan diri, memasang ekspresi jelek di wajahnya. Teng Li dengan kasar menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya yang pucat menjadi semakin terdistorsi saat ini. Wang Yan. Bagus. Sangat bagus. Saya tidak menyangka Anda memiliki teknik seperti itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Dengan ekspresi dingin, Teng Li mengertakkan gigi dan mendengus. Wang Yan. Dia masih punya kekuatan untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Teng Li. Kita harus tahu bahwa pada saat itu, dia telah melukai Wang Yan dengan serius dan memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan. Pada saat itu, Teng Li percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawan dan tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari telapak tangannya. Tapi, apa yang terjadi pada akhirnya? Wang Yan sebenarnya melakukan serangan balik. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Teng Li menghela nafas berat dan hatinya dipenuhi amarah. Tidak bisa membunuh Wang Yan membuatnya tidak bisa menerimanya. Terluka parah oleh Wang Yan membuat Teng Li merasa kehilangan muka. Terutama energi aneh dan sombong di tubuhnya, membuat Teng Li merasa getir. Mengaktifkan energinya sendiri, Teng Li terus-menerus melahap dan menghancurkan energi yang menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Yan dengan tajam. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Makhluk iblis, aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan makhluk iblis. Terus, hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Teng Li meraung. Itu benar. Makhluk setan. Dari auranya, Teng Li dapat merasakan bahwa Wang Yan telah memperoleh semacam kesempatan untuk bergabung dengan makhluk iblis. Makhluk iblis ini, pada saat itu, sepenuhnya merangsang potensi Wang Yan. Bahkan memungkinkan Wang Yan melampaui batas kemampuannya, memberi Wang Yan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tapi, jadi kenapa? Makhluk iblis tetaplah makhluk iblis. Apakah dia masih bisa membantu Wang Yan menjungkir balikan langit? Stimulasi potensi ini hanya bersifat sementara. Berapa lama Wang Yan bisa bertahan? Lebih penting lagi, Teng Li bisa melihatnya. Wang Yan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan makhluk iblis yang kuat ini. Bukan saja dia tidak bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya, tapi dia juga harus khawatir akan dimakan oleh makhluk iblis itu. Apa yang perlu ditakutkan dengan Wang Yan seperti ini? Hari ini, Wang Yan harus mati. Teng Li tidak percaya Wang Yan bisa bertahan lebih lama. Memikirkan hal ini, Teng Li sekali lagi melepaskan auranya secara ekstrim. Wuss! Angin menderu-deru. Pada saat ini, Teng Li bahkan secara langsung menstimulasi kemampuan garis keturunannya. Kekuatan murni tak tertandingi dari garis keturunan Soaring Serpen menyebar sepenuhnya. 2.330 Angin menderu-deru. Setelah pengaktifan lengkap garis keturunan Soaring Serpen, angin menari dan awan berputar. Samar-samar, ular melonjak sepanjang seribu kaki muncul di belakang Teng Li dengan aura yang mengesankan. Aura yang menakutkan. Merasakan aura ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Seberapa mengerikan aura Teng Li setelah mengaktifkannya secara ekstrim. Ini benar-benar ahli matahari murni puncak, bukan? Wang Yan, sepertinya kamu masih belum bisa membalikkan keadaan. Jadi bagaimana jika dia bertemu secara kebetulan dan menyatu dengan iblis? Aku khawatir dia benar-benar tidak punya kesempatan kali ini. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Aura yang ditampilkan Teng Li cukup membuat orang putus asa. Saudara Wang Yan, dia. Di kejauhan, ekspresi Sun Yifan berubah serius saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan King City. Krisis baru saja berlalu. Sayangnya, krisis yang lebih besar telah tiba. Aura Teng Li begitu kuat. Mungkinkah Wang Yan masih menolaknya? Ditambah lagi, ahli matahari murni dari keluarga San dan keluarga Teng masih mengamatinya. Sun Yifan tidak bisa menenangkan hatinya. Aku khawatir dia dalam bahaya. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kian Kan mengerutkan kening dan menghela nafas. Siap-siap, jika tidak berhasil, aktifkan formasi. Menarik nafas dalam-dalam, Siang Kian Kan berkata dengan nada berat. Jika tidak berhasil, aktifkan formasi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa beratnya suasana hati Siang Kian Kan. Melihat Wang Yan di kejauhan, ekspresi Siang Kian Kan penuh kecemasan. Hari ini, keluarga Wang telah kalah. Hanya dengan Wang Yan, mereka tidak akan mampu selamat dari bencana ini. Awalnya, Siang Kian Kan tidak akan menggunakan formasi tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Itu adalah pilihan terakhir keluarga Wang. Tapi sekarang, sekarang, tidak ada pilihan lain. Wang Yan berada dalam bahaya besar. Meski aura Wang Yan kuat, Siang Kian Kan tidak berani optimis. Sebab, apa yang tersembunyi di balik aura kuat Wang Yan. Dia juga dapat melihat bahwa saudara Wang Yan tidak dapat mengendalikan kekuatan itu. Jika dia bisa mengendalikan energi itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Teng Li harus mati dalam pertempuran hari ini. Namun, dia tidak bisa mengendalikan energi ini, jadi dia tidak bisa mengalahkan Teng Li. Terlebih lagi, ada juga seniman bela diri yang murni dari keluarga Teng dan San. Di kejauhan, Yang Sa, Jiang Chen Yuan, dan Kuang Ren berada dalam situasi putus asa. Bahkan Nenek Moyang berjubah hitam hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Saat ini, keluarga Wang tidak lagi memiliki modal untuk melawan keluarga Teng dan keluarga San. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Keluarga Zudan Pavilion Clearstream tidak dapat tiba tepat waktu, jadi keluarga Wang hanya punya satu pilihan. Itu untuk mengaktifkan formasi. Apakah ini benar-benar akan dibuka? Ekspresi Sun Yifan berubah serius saat mendengar kata-kata Siang Kiankan. Formasi susunan. Dia tahu apa maksudnya ketika Siang Kiankan mengatakan ini. Tidak ada pilihan lain. Keluarga Teng, keluarga San, telah bersiap. Aliansi pembunuhan surga juga telah tiba, tetapi mereka belum bergerak. Ada juga keluarga Han. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, Siang Kiankan mengungkapkan ekspresi lelah. Bada itu terlalu dahsyat. Pada akhirnya, dia merasa lelah. Apalagi saat menyebut keluarga Han, Siang Kiankan mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Keluarga Han berulang kali memendam ambisi liar terhadap keluarga Wang. Jika bukan karena Wang Chen, apakah keluarga Han akan tetap bebas dan tidak terkendali? Setahun terakhir, tim kegelapan tidak pernah menyerang keluarga Han. Namun, hati serigala keluarga Han tidak dapat dipadamkan. Hal ini membuat Siang Kiankan sangat marah. Kali ini, jika keluarga Wang tidak hancur, dia pasti akan menghancurkan keluarga Han di masa depan. Sebelum anak itu Wang Chen kembali, hanya ini yang bisa kita lakukan. Biarkan yang sadan Kuang Ren kembali. Besiaplah untuk mengaktifkan formasi susunan dan menutup kota raja. Siang Kiankan menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Mengerti. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan menganggup dengan berat. Melihat medan perang di kejauhan, ekspresi Sun Yifan jelek. Keluarga Han. Itu benar. Aliansi pembunuhan surga dan keluarga Han belum mengambil tindakan. Terutama keluarga Han. Di antara kerumunan, Sun Yifan samar-samar bisa melihat sosok lincah. Namun saat ini, Sun Yifan hanya merasa jijik dan benci. Wanita ini. Dia pernah mengkhianati Wang Chen. Kini, dia melakukannya lagi dan lagi. Hal ini membuat Sun Yifan marah. Sialan keluarga Han. Memikirkan hal ini, mata Sun Yifan menunjukkan sedikit rasa dingin. Saya akan bersiap untuk mengaktifkan formasi susunan. Setelah mengatakan ini pada Siang Kiankan, Sun Yifan tidak ragu-ragu lagi. Dia berbalik dan berjalan menyusuri gerbang kota. Boom. Ledakan keras terdengar. Po Chi. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Hahaha. Wang Yan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Berlumuran darah, Teng Li seperti orang gila. Setelah mengaktifkan garis darah ular melonjak, kekuatan Teng Li meroket. Dia dengan cepat berselisih dengan Wang Yan. Pertempuran hebat dimulai lagi. Tidak hanya Teng Li, tetapi prajurit yang murni lainnya dari keluarga Teng dan prajurit yang murni tingkat menengah keluarga San juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Ketiganya bergabung dan sekali lagi menekan Wang Yan. Bahkan Wang Yan, yang telah melepaskan seluruh kekuatannya, tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kali ini, darah berceceran di mana-mana. Ada yang dari musuh, dan ada pula yang dari Wang Yan. Setiap kali mereka bentrok, sungguh mengejutkan. Di arena, cahaya bersinar di mana-mana, dan gelombang kejut melanda. Sungguh menghebohkan. Akhirnya, setelah satu putaran pertempuran lagi, Wang Yan dikirim terbang lagi. Dia, sekali lagi, jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Pada saat ini, Wang Yan tidak punya trik lagi. Banyak orang menahan napas saat melihat ini. Apakah harga diri generasi ini akan jatuh saat ini? Melihat Wang Yan, yang berlumuran darah dan dagingnya hancur parah, banyak orang mengungkapkan ekspresi simpatik. He he, sepertinya kamu tidak tega. Di belakang kerumunan, seorang pemuda tampan dengan senyum ceria bertanya pada sosok berkulit putih memikat di sampingnya saat melihat pemandangan tersebut. Matanya penuh ejekan. Han Tianyi. Benar, orang ini adalah Han Tianyi. Dan sosok putih di sebelah Han Tianyi, bukan Han Yuksuan. Keluarga Han datang untuk pertempuran hari ini. Han Yuksuan dan Han Tianyi, dua elit generasi muda ini, tentu saja tidak boleh melewatkannya. Berdiri di tengah kerumunan, melihat keluarga Wang jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, melihat darah Wang yang mewarnai langit menjadi merah, wajah Han Yuksuan pucat. Dia memiringkan kepalanya sedikit, seolah dia tidak tahan melihat adegan ini terjadi. Menghadapi Han Yuksuan seperti ini, bibir Han Tianyi membentuk senyuman dingin. Sayang sekali Wang Chen tidak ada di sini. Bukankah begitu? Namun, jika itu dia, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Apakah kamu senang sekarang? Atau menyesal? Melihat Han Yuksuan terdiam, Han Tianyi terus bertanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dipahami. Anda mendengar kata-kata Han Tianyi, wajah Han Yuksuan menunjukkan sedikit kemarahan. He he, aku, bagaimana dengan saya? Atau haruskah aku berkata, bagaimana denganmu? Saya ingin tahu apakah Anda familiar dengan adegan ini? Atau apakah Anda merasa familiar? Saat itu, keluarga Wang juga pernah hancur, bukan? Han Tianyi sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Han Yuksuan. Dia menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Keluarga Wang dari Kerajaan Tianfeng. Keluarga Wang di masa lalu. Han Tianyi tahu bahwa keluarga Wang telah dihancurkan sekali. Saat itu, hanya Wang Yan, Wang Chen, dan seorang wanita yang melarikan diri. Dan setelah itu, segalanya menjadi menarik. Keluarga Han. Han Tianyi memandang Han Yuksuan dari atas ke bawah. Pembatalan pernikahan, penindasan, he he. Dengan nada mengejek, Han Tianyi tersenyum. Namun, senyumannya seperti pisau tajam, menusuk hati Han Yuksuan. Kata-kata dan nada bicara Han Tianyi membuat Han Yuksuan gemetar tak terkendali. Pada saat ini, ingatan bahwa Han Yuksuan paling tidak ingin dibawa kembali muncul dengan jelas di benak Han Yuksuan. Kelan Wang, tunangannya, kakak laki-lakinya Wang Yan, dan kebaikan yang dia tunjukkan padanya saat itu. Semuanya sangat indah. Adegan ini, sedikit demi sedikit, terlintas di benak Han Yuksuan. Namun, pemandangannya berubah, dan penuh dengan darah. Api berkobar, dan jeritan tidak ada habisnya. Keluarga Wang hancur dalam satu malam. Wang Chen datang untuk mencari perlindungan. Keluarga Han menekan semua orang, membatalkan pernikahan. Pemuda kurus dan pendiam itu, pemuda yang disebut sampah. Pemuda yang diejek. Seolah-olah, di mata diam pemuda itu, Han Yuksuan bisa melihat kebencian, bisa melihat kengganan. Kemudian, pemuda itu tumbuh secara mengejutkan, dan menjadi kebanggaan benua langit yang mendalam. Entah berapa malam, Han Yuksuan terbangun oleh mimpi ini. Saat ini, itu bukanlah mimpi, tapi dia sudah bangun. Semuanya terjadi lagi. Keluarga Wang, sekali lagi berdiri di tepi tebing kehancuran. Wang Yan. Pemuda jujur dan mantap di masa lalu sekarang menjadi pilar klan Wang. Sekarang, kehancuran ini dimulai dari dia. Hanya saja, sosok yang tidak bisa dihadapi Han Yuksuan itu hilang. Mungkin, seperti yang dikatakan Han Tianyi, jika Wang Chen ada di sini, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia harus menghadapinya? Mata Han Yuksuan perlahan meredut. Kamu, apakah kamu bersimpati sekarang? Atau, melihat Han Yuksuan terus diam, Han Tianyi menyipitkan matanya dan bertanya. Bukan urusanmu. Han Yuksuan akhirnya marah. Dia mendengus dengan ekspresi dingin. Kemudian, melihat Han Tianyi, ekspresi Han Yuksuan menjadi rumit. Sepertinya kamu punya hubungan dengan Wang Chen. Han Yuksuan memikirkan pertempuran di dataran ratapan. Dia memikirkan semua yang dialami bersama Han Tianyi di kota Laut Hitam. Intuisi seorang wanita memberitahu Han Yuksuan bahwa hubungan antara Han Tianyi dan Wang Chen tampaknya tidak sederhana. Musuh. Sepertinya tidak. Tidak ada cukup kebencian di antara mereka untuk menjadikan mereka musuh. Teman. Sepertinya tidak. Jika mereka berteman, bagaimana Han Tianyi bisa begitu tenang saat ini? Han Tianyi, Wang Chen, hubungan apa yang mereka miliki? Pada saat ini, apakah Han Tianyi benar-benar tenang? Han Yuksuan memandang Han Tianyi, banyak raguan di matanya. Aku dan Wang Chen. Mendengar pertanyaan tiba-tiba Han Yuksuan, Han Tianyi tercengang. Hahaha. Saat berikutnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saya tidak memiliki hubungan dengan Wang Chen. Ekspresi aneh muncul di mata Han Tianyi saat dia berkata dengan ringan. Saat suaranya jatuh, pupil matanya berkontraksi. Pertunjukannya dimulai. sudah maa kurz. Quand ingin lalaman dengan angku, teman-tiba yang ditutup an, kita tidak melukati hati. Terima kasih.